Intro Salam Hormat Yang Mulia Raja Ada apa? Katakan Yang Mulia Raja Ini benar-benar gawat Apanya yang gawat? Naga biru itu Tidak bisa saya tangkap Dia terlalu kuat Untuk diri saya Dasar lemah Menangkap naga itu saja Tidak bisa Maafkan Saya Yang Mulia Raja Saya tidak kuat Untuk melawannya sendirian Kalau begitu Aku tidak lagi membutuhkanmu Aku akan membunuhmu Tidak Yang Mulia Raja Saya mohon Jangan bunuh saya Baiklah Kalian berdua Bantu dia Melawan naga itu Dan jika Kalian tidak berhasil Maka Jangan pernah kembali Apakah Kalian mengerti? Jika kalian sudah berhasil Mengalahkan naga biru itu Bawa naga biru itu Kepada aku Karena aku akan Mengekstrak kekuatannya Kedalam diriku Setelah itu Aku akan memiliki Cakar naga Dan setelah aku memiliki Cakar naga Akulah yang terkuat Jadi Tunggu apa lagi? Cepat Bergerak sekarang! Baik Yang Mulia Raja Baik Yang Mulia Raja Cepat! Angkat di barang-barangmu Hayato Baik Ayah Aku sudah mengangkat Barang-barangku ini Wah Yang semangat ya Ibu Masih lama kah masaknya? Iya nih Udah lapar Tuh Ayahnya udah lapar Hahaha Iya iyalah Hahaha Emangnya kau sendiri Yang punya perut Udah ayo Kita cepetin Selesai ini nih Udah Angkat-angkat aja dulu Nanti sebentar lagi Makanannya jadi Hmm Dengar tuh Ibumu udah ngeceh Iya iya Baiklah Makanannya sudah selesai nih Wah Makanannya sudah selesai tuh ayah Hmm Ya sudah Ayo kita ke meja makan Kita sarapan dulu ya kan Abis itu baru kita susun barang-barang kita Baik ayah Skui Sayang Mana makanannya? Iya ibu Ayah sudah sangat lapar sepertinya Iya nih Aku sudah sangat lapar Iya iya Sabar-sabar Nih 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 Selamat makan Wah Selamat makan Selamat makan Bagaimana? Wah Makanan ibu Emang the best Masakan ibu Gak pernah gagal Iya lah Oleh sebab itu Ayah menikahi ibumu Eh Kamu mah bisa aja Oh iya hayato Ayo Kemasi barang-barangmu Iya iya Aku akan mengemasi barang-barangku Tapi Ayah Ibu Kamarku di sebelah mana? Oh iya Kau belum ke bagian kamar ya? Iya Ya sudah Ayo naik dulu Yang mana kamarku ayah? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan dong Yang ini? Iya Benar sekali Wah Besar sekali Apalagi Aku sendirian Gimana? Kamu suka gak? Wah Aku suka banget ibu Ayah Syukurlah Kalau kamu menyukainya Ya sudah Ayah dan ibu Mau ke kamar dulu ya Aku ingin lihat Kamar ayah dan juga ibu Hmm Ya sudah Kemarilah Nah Ini kamar ayah dan ibu Ayo masuk no Wah Kasurnya terpisah Ayah dan ibu Emangnya mau tidur berpisah? Ya lah Oh Ya sudah Kalau begitu aku mau istirahat dulu ya Ayah Ibu Ya sudah Selamat istirahat ya no Selamat istirahat sayang Wah Ternyata Ini rumah baru kami Punya komputer Meja belajar Dan juga Sepertinya Pemandangannya sangat indah Oh iya Aku mendengar suara air Wah Di belakang sana Pantai rupanya Keren sekali Oh iya Aku tidak boleh ketinggalan Aku harus mencoba pesan paket disini Ini kan bukan di desa Hmm Baiklah Aku akan pesan sesuatu Oke Sudah Apakah secepat kilat? Apakah barangnya langsung sampai? Mari kita lihat Hmm Sudah beberapa detik berlalu Tapi barangnya belum datang Wah Apa jangan-jangan Kurirnya Wah Itu dia Itu paketku Permisi Paket Wah Ternyata beneran Itu paketku Paket atas nama siapa ya nak? Iya Atas nama siapa ya? Atas nama Hayato Hayato? Ya Itu paketku ayah Ibu Oh Kamu pesan barang nak? Iya Ayah Ibu Aku pesan barang Hai Eh Apakah kau yang bernama Hayato? Iya Itu aku Oh Ini dia Ini barangmu Wah Cepat sekali ternyata disini Aku kira Bakalan besok sampainya Hehe Tidaklah Disini memang cepat Hehehe Oh iya Berapa semuanya? Eh Murah aja sih Semuanya cuma 50 ribu Wah Murah banget Makasih ya bang Iya Ya sudah Kalau begitu Aku pergi terlebih dahulu ya Sampai jumpa Oh iya bang Nama abang siapa? Aku belum tahu nama abang Oh Namaku Namaku Siro BTW rambut kita sama ya Iya Model cemek ya Hahaha Kamu baru ya disini Iya bang Kami baru pindah disini Oh Pantas saja Aku tidak pernah melihatmu soalnya Ya sudah Kalau begitu Aku lanjut dulu ya Iya bang Hati-hati ya bang Iya Sampai jumpa Sampai jumpa Paket apa itu ayah tuh? Iya Paket apa itu? Oh ini Ini paket Yang berisikan Salon ayah Salon? Salon? Untuk apa salon itu? Ayah dan dia bukan tahu Kalau aku seorang dancer Alias penari Jadi aku beli salon Untuk memutar musik Aku ingin latihan menari Soalnya sebentar lagi Kompetisi menari Akan segera dimulai Uh Ya 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 sudah ayah ibu Aku ke atas dulu ya Yuk Wah Sudah pagi Baiklah Saatnya Senam kebugaran Oh enggak deng Update berita bola hari ini Wah Sepertinya Seru juga Ah Sudahlah Aku lapar Sebaiknya Aku sarapan dulu ya kan Daripada menaruh harapan di pagi hari Lebih baik sarapan Anjay Hai ibu Selamat pagi Pagi sayang Ibu sedang apa? Kok tidak melihat? Ibu sedang masak Oh iya Yaudah Sana Kemenja makan Biar ibu sajikan Baik ibu Yaudah Yaudah Oh iya ibu BTW Ayah kemana? Ayah kamu pagi-pagi udah berangkat kerja Nggak kayak kamu Selalu bangun siang Hehehe Begadang nonton bola ibu Hah Dah lah Oh iya Terima kasih ibu untuk sarapannya Yaudah Yaudah Dimakan ya Siap ibu Hmm Ibu mau cuci piring dulu Oke oke Wah nikmat sekali Ibu Sepertinya ada tamu di depan Permisi Iya Ada apa? Apa betul ini rumahnya Hayato? Iya betul Aku Hayato Wah Hayato Kamu udah daftar audisi dancer secara online kan? Tuan Memangnya ada apa ya? Bolehkah saya masuk terlebih dahulu? Hehehe Soalnya pegel nih berdiri Oh Iya iya Silahkan masuk Maaf ya Iya Yuk 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 Masuk yuk Hmm Ada ya tamu kayak gitu? Silahkan duduk Tuan Oke oke Oh Jadi Tuan Panitia Dancer itu ya? Iya Betul sekali Saya panitianya Kamu udah masuk dalam list Besok jangan lupa dateng ya Kita latihan bersama Terima kasih Ibu minumannya Sama-sama Oh iya Tuan Apakah aku bisa menang? Hehehe Dua tiga kucing saleh Tak boleh Hehehe Jadi Gimana Tuan? Intinya Kau dateng saja besok sore ke training ya Kita latihan bersama Oke Tuan Tante Saya pulang dulu ya Bye Buru-buru sekali Besok di training ya bang Sore ya Ya Soalnya banyak yang mau saya kunjungin Hmm Kira-kira ada berapa orang ya Siapa sih itu? Itu Panitia Ibu Panitia apa? Panitia Dancer Ibu Soalnya Aku pernah daftar audisi Dancer secara online Nah Itu ayah pulang Wah Ayahmu cepat sekali pulangnya Hmm Selamat pagi Pagi ayah Wah Cantiknya istriku Oh iya ayah Ayah tau tidak Aku baru saja masuk nominasi audisi Dancer Wah Benarkah? Iya ayah Besok sore Kami akan mengadakan latihan bersama Wih Dapet duit gak tuh? Kalau enggak Gak usah Hehehe Tentu saja dapet ayah Mana mungkin aku ikut audisi gak dapet duit Kirain Hehehe Tenang saja Aku pasti juara Hehehe Ya sudah Semangat Yaudah ayah ibu Aku mau latihan dulu Bye Moku Moku Gawat Moku Tenanglah Andrew Ada apa? Kenapa kau begini terasa gesah? Ini tidak bisa dibiarkan lagi Moku Aku punya informasi yang sangat penting Informasi yang sangat penting? Ya Ini tentang keamanan bermuda Hei Para legendari Kemari Ada informasi penting tentang keamanan bermuda Informasi apa? Ya Informasi apa Andrew? Baiklah Kau bisa beritahu kami Andrew Baiklah Informasi pentingnya adalah Naga biru Naga biru telah muncul di bermuda Lalu? Itu sangat berbahaya Dia menyerang penduduk sekitar Konon katanya Dulunya naga biru ini adalah naga yang baik Namun setelah tuannya meninggal Dia menjadi brutal Dia membunuh setiap orang yang mendekatinya Jadi Aku butuh bantuan kalian untuk menghentikan naga biru ini Jadi Apa pendapatmu Moku? Jika memang naga biru ini membahayakan seluruh penduduk bermuda Aku tidak akan tinggal diam Aku akan menghentikannya Apapun caranya Jadi Apakah kau akan membantuku untuk menghentikan naga biru ini? Tentu saja Aku akan membantumu menghentikan naga biru itu Kalau begitu Katakan Apa rencanamu Moku? Tentu saja Aku akan memberi tugas kepada para legendari Untuk menghentikan naga biru itu Ya Kau bisa mengandalkan kami Andrew Ya Kami akan menghentikan naga biru itu Aku tidak yakin Kalian berdua bisa menghentikan naga biru itu Kau meremehkan kami Andrew Tidakkah kau tahu Seberapa kuat kami? Aku tahu Mereka sangatlah kuat Tapi Aku tidak yakin Mereka bisa menghentikan naga biru itu Belum dicoba Belum tahulah Baiklah Kalau begitu Ayo kita coba Skoy Let's go Yeay Sudah sampai di training Akhirnya Aku bisa mewujudkan impianku Menjadi juara dancer Wah Mobil siapa ini? Besar sekali Bahkan motorku bisa hancur jika ditabraknya He he Hey Hey Maafkan aku anak muda Tidak apa-apa pak polisi Aku yang salah Maafkan aku Tunggu dulu Sepertinya aku mengenal dirimu Loh Loh Kau kurir waktu itu kan? Hahaha Ya aku kurir waktu itu Sebenarnya Namaku adalah Siro Dan aku adalah Pahlawan bermuda Tidak mungkin Kau pahlawan bermuda Iya Aku adalah pahlawan bermuda Hahaha Maafkan aku Aku punya misi penting Baiklah semuanya Ayo Kita langsung bergerak Kita tidak punya banyak waktu Baiklah Ayo kita berangkat Andrew Skoy Oh Kau ingin berangkat Ya Aku pergi dulu Sampai jumpa Hayato Sampai jumpa Semoga menang Melawan penjahatnya Wah Tidak kusangka Ternyata Dia adalah Pahlawan Wah Keren Itu dia Laganya telah datang Tembak Jangan biarkan dia lolos Tembak semuanya Oh Tampaknya Dia semakin mendekat Jangan pernah menyerah Keluarkan kekuatan kalian Aku sudah berusaha Semaksimal mungkin Aku juga Tidak Moko 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 Ada apa semuanya Kenapa kalian babak belur Maafkan kami Moko Yah Kami tidak berhasil Mengalahkan naga itu Yah Dia terlalu kuat Yah Aku sudah menduganya Apa maksudmu Moko Yah Apa maksudmu Aku sudah mempelajari Tentang sejarah Kemunculan naga biru Kalau kalian masih Tidak paham Cari aja Film pendepri fire Kemunculan naga biru Pumales mana Disitu aku sudah mengerti Naga biru ini Sebenarnya dia baik Tetapi Setelah kehilangan tuannya Benar kata Andrew Dia menjadi jahat Dan hanya keturunannya Yang bisa menghentikannya Salah satu contoh keturunannya Adalah Orang yang memiliki mata biru Mata biru Bukankah itu temanmu tadi Zero Iya Dia memiliki mata biru Temanku yang tadi Maksudmu Hayato Yo Iya Dia Apakah itu benar Kau memiliki teman Yang bermata biru Iya sih Dia punya mata biru Dia baru pindah ke bermuda ini Tapi Dia seorang dancer Bukan seorang pejuang Aku tidak peduli Apa pekerjaan dia Asalkan Dia bisa mengalahkan Naga biru itu Maka Bermuda akan aman Jadi Tunggu apa lagi Bawa dia kemari Zero Baiklah Aku yakin Orang itu Pasti bisa menghentikan Naga biru itu Semoga saatnya Ayah Ibu Aku pulang Hah Kau sudah pulang nak Bagaimana Apakah kau lolos ke final Tentu saja Ayah Ibu Aku lolos ke final Benarkah nak Iya Ayah Ibu Aku lolos Wah Selamat nak Selamat sayang Aku akan berusaha Sama maksimal mungkin Supaya aku menjadi Juara penari Hihir Setelah itu Uangmu pasti banyak Iya Setelah itu Kamu pasti menjadi Orang yang kaya nak Iya Tapi aku harus memenangkan Lombanya dulu Baru aku menjadi orang yang kaya Setelah itu Aku bisa beli PS5 Hehehe Hehehe Iya Oh iya Ayah Ibu Baiklah kalau begitu Aku mau lanjut latihan Iya Semangat nak Semangat sayang latihannya Siap ayah Ibu Aku akan dengan penuh semangat Latihan terus tiap hari Sampai menjelang final Ya sudah Aku mau Uh Siapa itu nak Siapa itu Permisi Halo semuanya Iya Cari siapa Aku mencari Hayato Hayato Ayah Ibu Itu adalah temanku Dia Zero Oh temanmu Kenapa pakaiannya aneh sekali Silahkan duduk Siro Kemari Iya Kemari anak muda Eh maaf Mengganggu waktu kalian Iya tidak apa-apa Ada apa Kenapa kau mencariku Eh Aku butuh bantuanmu Bantuanku Ya Kami dari bermuda Space Dan pemimpin kami adalah Moko Moko bilang Kau bisa menghentikan naga biru Hah Naga biru Apa itu Kau akan segera mengerti Maukah kau ikut denganku Kami benar-benar butuh bantuanmu Hanya kaulah yang bisa menghentikan naga biru itu Naga biru apa ini Aku tidak mengerti Intinya Naga biru ini sangat berbahaya Dia bisa membunuh seluruh penduduk bermuda ini Dengan sekali serangan Hah Membunuh seluruh penduduk bermuda Termasuk kami dong Iya paman Tante Jadi kami butuh bantuan Hayato Untuk menghentikan naga biru itu Tapi aku tidak bisa Aku sebentar lagi mau final Jadi aku harus fokus latihan Aku tidak bisa membantumu Aku mohon Hayato Hanya kau yang bisa menghentikan naga biru itu Jika kau tidak bisa menghentikannya Maka semua penduduk di bermuda ini Akan mati Jika itu memang benar Sebaiknya kau membantunya Hayato Iya sayang Sebaiknya kau membantunya Tapi ibu Ayah Aku kan sudah lolos ke final Dalam audisi dancer Aku tidak bisa meninggalkannya Karena cita-cita aku adalah Jual satu dancer Aku ingin menang Ayah Ibu Hayato Coba pikirkan lagi Mana yang lebih penting Semuanya sama-sama penting Aku tidak bisa memilih Kalau ibu menyarankan Kau sebaiknya membantu dia nak Ibu menyarankan itu Baiklah Jika itu adalah saran ibu Aku akan ikut dengan Siro Benarkah Kau akan ikut denganku Iya Karena percuma saja Aku menang juara satu audisi dancer Jika seluruh penduduk bermuda mati Mereka tidak akan mengenalku Pilihan yang bagus Baiklah Kalau begitu Terima kasih Hayato Baiklah Ayah Ibu Doakan aku Semoga aku berhasil Iya nak Sebentar lagi Kau akan menjadi pahlawan Iya sayang Selamatkan bermuda Baik ayah Ibu Aku berjanji Aku akan menyelamatkan bermuda Baiklah Ayo kita berangkat Siro Kau berangkat sendiri saja Aku akan memberikan alamatnya Aku tidak bisa ikut denganmu Hati-hati sayang Hati-hati Baiklah Ayo berangkat Wah Jadi ini Markas bermuda space Keren sekali Apakah itu orang yang bernama Moko Permisi Apakah benar ini bermuda space Oh iya benar Kamu siapa Aku Aku Hayato Siro yang memberiku alamat tempat sini Katanya Kalian membutuhkan bantuanku Aku bisa membantu apa Oh Jadi kau orangnya Wah Kau benar-benar mempunyai mata berwarna biru Ada apa memangnya Kenapa dengan mataku Salam kenal sebelumnya Aku Moko Salam kenal kembali Aku Hayato Baiklah Hayato Aku langsung saja memberitahumu Kami memang benar membutuhkan bantuanmu Kami saat ini menghadapi Sebuah naga Aku tidak mengerti Kenapa kalian memilihku Padahal Aku tidak punya basic Untuk bertarung Ataupun bertahan Kau tidak usah khawatir Kami akan mengajarimu semua itu Benarkah Ya Yang penting Kau bisa mengalahkan naga biru ini Baiklah Kalau begitu Ayo kita coba Skyler Kau yang mengajarinya Baiklah Aku yang akan mengajarimu Anak muda Benarkah Ya Sampai kau bisa mengalahkan naga biru itu Aku akan memberitahumu Semua hal yang aku ketahui Wah Benarkah Kalau begitu Terima kasih Ya sudah Semangat latihannya Baiklah Ayo kita mulai Skyler Aku akan memberitahumu Teknik ancaman Wah Sudah cukup Kau benar-benar luar biasa Hayato Baru saja dikasih tahu Langsung bisa Benarkah Terima kasih Kalau begitu Ayo kita mulai Tunggu dulu Apa misiku Kau akan dijatuhkan Di atas naga itu Apa Ya Dan kau harus mengendalikan Naga itu Mengendalikannya Bagaimana caranya Itu adalah Urusanmu Semoga berhasil Baik Tunggu dulu Tidak Bagaimana ini Naga Tenanglah Kami bukan orang jahat Kami adalah orang baik Hei Tenanglah Jangan menyerang orang-orang Tidak bersalah Aku tahu Aku tahu Kau sedang kehilangan Tuanmu Bukan Ya Jangan marah Intinya Aku bisa menjadi Tuanmu yang baru Kau jangan nakal Ayo Ikut denganku Aku berjanji Aku akan melindungimu Please Jangan menghancurkan bermuda Aku mohon Berhentilah Jangan ke bawah sana Kembali ke atas Naga Kembali Kembali Ayo Naga pintar Kita berharap saja Semoga dia berhasil Hai semuanya Bagaimana Bagaimana keadaanmu Apa yang kau khawatirkan Moko Aku berhasil Makhluk apa itu Nah Kan Ini dia Naga itu telah berubah menjadi kecil Nani Bagaimana bisa begitu Ceritanya panjang Hehehe Intinya Aku berhasil mengalahkan dia Dan dia menurut sekarang Wah Imut juga nih Naga Oh iya Kita tidak boleh membiarkannya berkeliaran seperti ini Lalu Dan jangan lupa Dan jangan lupa coba kostumnya Oke Ini dia kostum baru ku Hiyah Wah Kekuatan naga Legendary kosmik Hiyah Wah Aku menyukai baju ini Moko Benar kan Baju itu Sangat cocok sekali Denganmu Hahaha Iya Bahkan Arfon pun Atau naga biru ini Sama sekali Tidak marah Dia juga sangat menyukainya Tuh kan Wah Aku menjadi keren Heeh Kau sekarang sudah mirip sekali Dengan pahlawan Benarkah Apakah aku sudah menjadi pahlawan Iya Aku merasa sangat kuat sekarang Sebelumnya Terima kasih Skyler Kau sudah mengajariku Sama-sama Sekarang Tugasmu lebih berat Hayato Kau harus melindungi bermuda ini Dengan bandelmu itu Iya Aku berjanji Aku akan melindungi bermuda Dengan segala kekuatan yang aku miliki Kerja bagus Wah Sekarang kau benar-benar sudah menjadi pahlawan Shiro pasti bangga Iya Kau benar Aku akan menjenguk Shiro Dan aku akan bertanding melawannya Heeh Semoga berhasil Yang mulia Yang mulia Yang mulia Yang mulia Ada apa? Kenapa kalian terbisa gesa? Cepat katakan Apakah kalian sudah berhasil Mengalahkan naga biru itu? Eee Sebenarnya Kami sebelumnya Mohon ampun yang mulia raja Ada apa? Katakan Kami Kami gagal menangkap naga biru itu Iya Dia sudah diekstrak Kedalam seorang Bocah Apa? Apakah aku tidak salah dengar? Itu benar yang mulia Dan sekarang bocah itu Telah menguasai naga biru itu Kurang ajar Dasar tidak berguna Sebaiknya aku bunuh kalian dari awal Rasakan ini Ampun yang mulia Jalan Jalan Baiklah Penampilan peserta pertama Wih Tunggu dulu Itu kan Tarianku Kok dipake sih? Wah Curang ini sih Curang Mana ada curang Kau nya aja yang telat Untung aku tampil duluan Wih Udah nyontek Nggak ngaku lagi Baiklah Peserta kedua Silahkan maju Wih Dia bakalan joget apa ya kira-kira? Yang pasti lebih bagus Daripada punya kau Baiklah Saya akan joget Lah Malah ngeluarin skateboard Lawak lu dek Parah Lah Joget apaan tuh? Iya Kayak orang kurang makan Sudah-sudah Berikutnya Hayato Kamu Saya Sip Wasip Wasip Dasmo Saya ini baliknya Oh Iya Baiklah Baiklah Sambar Sabar Aku akan maju nih Dan akan aku buktikan Kalau tarian kulah yang terkeren Kalian pasti nggak punya emot ini Emot apaan tuh? Iya Emot apaan coba? Baiklah Musik Wah Ternyata emot Gratis Ya Gratison Kalau kayak gitu Saya juga punya Pemenangnya Adalah Hayato Yeay Aku menang Wey Naga Jangan kau ambil Hei Kembalikan Pialaku Yeay Menang Yes Sampai rumah Ayah Ibu Aku pulang Iya sayang Hayato Kau sudah pulang Iya ayah Ibu Aku sudah pulang Bagaimana kontesnya? Apakah Kau menang? Hah Aku baru juga pulang Kalian langsung menanyakan itu Kami penasaran nak Iya Ayah dan ibu penasaran Apakah kau juara? Iya Apakah kau juara? Hah Sudah jelas Anak kalian ini Juara Ayah dan ibu Tidak mungkin tidak juara Aku sudah berlatih keras selama ini Oh iya Matamu itu kenapa? Sudah Lupakan saja soal mataku ini Tapi kami perlu tahu Hayato Ini tidak penting ayah dan ibu Intinya Walaupun mataku begini Aku bebek saja Aku tidak apa-apa kok Yakin Kamu tidak apa-apa? Tidak ayah Ya sudah Aku mau istirahat Aku ingin merayakan kemenanganku ini Ya sudah Kalau kamu tidak apa-apa Setelah kamu istirahat Kita rayakan kemenangan kamu ya Tentu saja ayah dan ibu Kita harus merayakan kemenanganku ini Aku sudah berjanji Bukan pada kalian Kalau aku akan menjadi juara satu Iya nak Yang penting Ada duitnya Oh iya Aku lupa Panitianya tidak memberikan uang Hanya memberikan piala Dah lah Hah Sudahlah Kalau menghasilkan uang Orang tuanya support Wkwk Komentar di bawah ya guys ya Sekarang aku sudah menjadi pahlawan Tapi tidak masalah Orang tuaku belum mengetahui itu Aku bisa istirahat dengan tenang sekarang Itu 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 Tolong diangkat Tolong diangkat Baik bos Bos yang ini Diangkat gak? Ya 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 Pindahin Pindahin ke belas sana ya Baik bos Siap bos Bos bentar ya Saya buka yang ini ya Kayaknya ini Ada sesuatu aneh nih Bunyi terus dari tadi Oh yaudah Buka aja Lalalalalala Bombas Bomb Noni Bagaimana ini? Oh tidak Sepertinya kita akan mati disini Tidak 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 Hah Sepertinya Adik minta tolong Kenapa ini? Kenapa telingaku sensitif sekali? Aku harus menolong mereka Hayato Bangunlah Kita sarap Loh Hayato Hayato Kemana dia? Sayang Sayang Hayato menghilang Hayato tidak ada di kamarnya Loh Kemana dia? Gak tau Waktu aku mau bangunin dia Dia udah gak ada di kamar Hmm Kemana lagi ya anak itu? Entahlah Aku juga tidak tau sayang Kalau kamu tidak percaya Kamu periksa sendiri aja Ah Sudahlah Biarkan saja Dia mungkin langsung pergi pagi-pagi Untuk merayakan kemenangannya Bersama teman-temannya Hmm Bisa jadi sih Oh ya sudah Aku udah selesai masak nih Yuk Kita makan Yuk Yuk Hmm Benar-benar dunia terbalik Yang cuci piring aku Yang masak pun aku Gak apa-apa dong Sekali-sekali menyenangkan istri Ya 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 Yang penting dapet jatuh Siapapun yang menonton video ini Tolong kami Ya Kami sudah tidak kuat lagi Wah Tolong Ada bom Tidak-tidak-tidak Aku tidak mungkin terlambat Aku harus lebih cepat lagi Lebih cepat Lebih cepat Tolong Ya tolong kami Kami tidak bisa meninggalkan tempat ini Bertahanlah Aku datang Siapa tuh? Pahlawan Akhirnya ada pahlawan datang Oh no Akhirnya Kalian semua selamat sekarang Aku pikir aku akan bangkrut Iya bos Iya aku pikir akan meledak Dan kita tidak dapat pekerjaan Wih Mobil siapa nih? Hmm Permisi Selamat pagi Halo Hayato Ini aku Moko Ya sebentar Halo Oh Moko Eh om Halo om Ada apa Moko? Tumben banget Pagi-pagi kesini Ada apa? Aku mencari Hayato Apakah Hayatonya ada? Waduh Udahlah Masuk dulu sini Om sama Tante lagi sarapan nih Yuk sarapan bersama Tapi om Tidak usah om Aku ada sarapan Ah Udah Tidak usah malu-malu Iya Tidak usah malu-malu Moko Iya om Tante Tapi Hayatonya ada gak? Aku pengen bertemu dengan dia Waduh Sayang banget Hayatonya lagi gak ada Entah kemana dia Pagi-pagi udah gak ada di rumah Hah? Yang bener om? Iya bener Tadi pagi tuh Waktu mamanya Hayato Pengen bangunin dia Pas dicek di kamarnya Hayatonya udah gak ada Iya kan sayang? Iya Itu bener Pagi-pagi Hayatonya udah gak ada di kamarnya Tumen banget Biasanya dia selalu kesiangan Mungkin sekarang dia sudah menjadi pahlawan Harus bangun pagi-pagi Pahlawan ya om Tante Iya lah Pahlawan harus bangun kapanpun ya kan Tapi tidak mungkin sih Kalau Hayatonya itu pahlawan Waduh Sepertinya Ayatonya dan ibu kedatangan tamu Motor ini Bukannya motor milik Moko ya Halo Ayah Ibu Aku pulang Tuh kan bener Ada Moko Hai nak Lihat siapa yang datang Hai Hayato Hai Moko Apa yang kau lakukan disini? Kau lupa Aku ingin mengajakmu Menjenguk Siro Siro yang mengabarimu kan Pada hari sebelumnya Oh iya Astaga Aku lupa Siro sedang berada di rumah sakit Bukan Oh iya Ayah Ibu Aku dan Moko harus pergi terlebih dahulu ya Aku ingin menjenguk temanku yang sedang berada di rumah sakit Loh Udah mau langsung pergi Gak sarapan dulu Gak usah ayah ibu Aku sarapan di luar aja Hmm Padahal ayahmu udah masak loh Lain kali aja ya ayah Maaf ya ayah Ibu Aku pergi dulu Kalau ada apa-apa Telepon ya Iya ibu Baiklah Aku pergi dulu ya Ya sudah Hati-hati Moko Tolong dijaga ya Hayatonya Ayo Moko Kita berangkat Mau balapan Hayato Balapan? Kau yakin? Tentu saja Apakah kau takut? Aku Takut Tidak mungkin Ya sudah Ayo kita mulai Oke Bersiap ya Satu Dua Tiga Gas Kau pikir Aku akan membiarkanmu menang Rasakan itu Wah Kau hebat sekali Moko Tenaga motorku ini Tenaga beruang Anjay Beruang gak tuh Ya iya dong Hei Moko Kau kemana? Bukankah rumah sakitnya berada disini? Udah lah Nyasar dia tuh Yee Aku menang Wuhu Dimana Moko? Dia benar-benar hilang Hei Aku datang Yah Kau kalah Moko Aku yang menang Aku berhasil mengalahkanmu Hah Aku kesasar ya Hahaha Bagaimana mungkin Kau bisa kesasar Hah Udah lah Yuk kita jenguk Siro Kasian Nanti dia mati Sebelum kita jenguk Hei Mulutnya Hei Canda-canda Siro Kami datang Hei Jangan berisik Hei Siro Apa kabarmu? Siro sedang tidak sadarkan diri Dia sedang istirahat sekarang Oh begitu Maafkan saya dokter Iya Tidak apa-apa Oh iya dokter Kok Tampilanmu berubah? Ya gak tau Tanya kok tanya saya Tanya Garena lah Oh iya 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 Oh iya dokter Apakah Siro Tidak bisa sembuh? Bisa kok Dan dia besok Sudah bisa pulang Wah syukurlah Kalau begitu Akhirnya Aku akan menunjukkan Kepadamu Siro Kalau aku Telah menjadi pahlawan Aku punya mata Rinnegan sekarang Rinnegan gak tuh? Dan aku juga punya Kekuatan yang sangat besar Bahkan lebih besar Dari Evo Kobra mu Oh iya Moko Untuk Bayaran tagihannya Bagaimana ya? Waduh Kamu tidak usah khawatir Olivia Aku kan selalu Membayar lebih Oh iya Deng He Maafkan aku Moko Ya sudah Kalau begitu Aku tinggal dulu ya Siro besok Sudah boleh pulang kok Oke oke Terima kasih dokter Hah Sampai berjumpa besok Siro Saat besok Kau sudah sadar Aku akan langsung Menantangmu Kita tunjukkan Siapa yang lebih hebat Tenanglah Hayato Dia belum bangun Dia sedang istirahat Oh iya Moko Apakah kau mensupportnya? Mensupport apa? Kau ingin bertarung Dengan Siro? Ya Aku ingin membuktikan Pada Siro Kalau aku lebih kuat Darinya He he Hmm Baiklah kalau begitu Kita tunggu saja Siro nyesadar Apakah dia akan Bersiap melawanmu Hah Baiklah Besok aku akan Menemui kau Dan Siro Di kantormu ya Baiklah Aku akan menunggu Di sana Hah Mari kita lihat Nah Itu mereka Hai Siro Hai Moko Selamat pagi Wah Kau sudah datang Hayato Itu Hayato Hah Kau berhasil Teman Kau telah menjadi Bandel Evo Ya Dan kau sepertinya Bangun dari rumah sakit Suaramu menjadi berat Hah Entahlah Aku pulang-pulang Dari rumah sakit Suaraku menjadi begini Oh ya Moko Apakah kau ingat Permintaanku kemarin Tentu saja aku ingat Baguslah Kukira Kau tidak akan ingat Mana mungkin Aku bisa lupa Aku juga menantikan Hal itu Menantikan apa sih Sebenarnya Oh ya Aku menantangmu Siro Menantangku Yang benar saja Ya Aku ingin Membuktikan Kepadamu Wah Wah Itu menakjubkan Wah Sepertinya Bakalan seru nih Menurutmu Moko Bagusan mana Evo FFS Atau Evo Cobra Biarkan penonton Yang menentukan Komentar di bawah Ya guys ya Hmm Jadi Kau ingin bertarung Apa denganku Hayato Ha Bagaimana Jika kita bertanding Banyak-banyakan kill Banyak-banyakan kill Ya Yang paling banyak kill Dia pasti menang Ha Sudah pasti Aku yang akan menang Baiklah Mari kita lihat Apakah kau bisa Mengalahkan skor killku Atau kau yang akan kalah Ha Mari kita lihat Ingat Hayato Jika kau kenok Aku tidak akan menolongmu Hayato yang mana nih Yang baju biru Oh Dah lah Kok bisa-bisanya Ada dua Hayato ini Ya itu kan orang random Ya Ya Baiklah Ini adalah kill pertamaku Tampaknya kau tidak Mengenokannya Lihat nih Teknik mengenokan Hati-hati Dah lah Ha Ha Ternyata teknik kenok Mengenokan diri Kambing lah Ha Kalau aku Mampus kau Kambing Kalau aku sih malu Ha Sialan kau Ha Ha Dua Kosong Bam Bam Kambing Aku tidak mendapatkan kill Ha Salah siapa kenok Ha Baiklah Ini jataku Tidak bisa Itu adalah jataku Ha Ha Baiklah Dua satu Tidak akan kubiarkan kau memimpin Ha Dua satu Aku bisa mengejarmu dengan mudah Ha 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 Mampus Kenok Wuhu Dua sama Sialan kau Ha Kau tidak apa-apa Tidak Aku tidak apa-apa Dua sama nih bos Oke loh Oke Rasakan itu Ha Sialan Aku tidak mendapatkan musuh Ha Ha Aku dapat ke satu Dapat dua Empat dua Ha Sepertinya Aku kalah Ya Memang begitulah Kau harus mengaku kekalahanmu Zero Ha Baiklah Bagaimana kalau kita buy one Kau yakin soal ini Ya Aku sangat yakin Ayo kita buktikan saja Evo mana yang lebih kuat Baiklah Kalau begitu Aku akan mengeluarkan kekuatan penuhku Hah Aku pun begitu Bersiaplah Untuk menerima Serangan terhebatku Hah Kau yang harus bersiap Zero Kekuatan Naga Kogro Hiya Om Tante Om Tante Iya Moko Ada apa Om Tolong bantu angkat Hayato Om Hah Apa yang terjadi dengan Hayato Iya Apa yang terjadi dengan Hayato Ayo Ayo kita angkat Apa yang terjadi pada Hayato Moko Kenapa dia tidak sedarkan diri Iya Moko Apa yang terjadi dengan Hayato Hayato tidak apa-apa Om Tante Hanya saja Dia pingsan Sebenarnya Apa yang terjadi dengan Hayato Dan Aku ingin bertanya padamu Moko Kenapa matanya berwarna seperti itu Iya Ada apa dengannya Semenjak akhir-akhir ini Hayato mengalami perubahan yang cukup aneh Hmm Untuk itu Semoga Hayato Hayato bebek saja Iya Semoga Hayato Bebek saja Dia satu-satunya putra Kesayanganku Aku tidak ingin kehilangan dia Aku juga sayang Semoga Hayato Cepat sadarkan diri Oh iya om Tante Ada apa Moko Aku harus segera pergi Dan Kalau Hayato Sudah sadar Bilang saja Aku yang mengantarnya Oh Baiklah Moko Hati-hati ya Mari Mari kami antar Dimana ini Apakah ini surga Ternyata aku sudah berada di rumah Pertarunganku dengan cobra Benar-benar luar biasa Aku tidak menyangka Apa yang sebenarnya terjadi Hayato Bukan apa-apa ibu Hanya saja Aku kelelahan Di saat bekerja tadi Hmm Makanya Sebelum bekerja itu Sarapan terlebih dahulu Nih Ayah buatkan sarapan Hah Ayah buat sarapan lagi Yalah Ini kan dunia terbalik Ayah yang selalu masak Bukan ibumu Hei Enak saja Ibu juga kadang-kadang masak ya Yaudah Yaudah Nih Dimakan ya Baik ayah Tuh Enak gak Enak banget masakan ayah Yaya lah Heh Masakan ibu juga enak kan Ya Masakan ibu juga tidak kalah enak Oh iya ayah Ibu Aku mau istirahat dulu ya Kepalaku masih sedikit pusing Oh Ya sudah Selamat istirahat ya sayang Selamat istirahat ya Hayato Baik ayah Ibu Kalau begitu Hayato ke kamar terlebih dahulu ya Ya sudah Selamat istirahat Selamat tidur sayang Dadah Duh Hah Untung saja Moko tidak memberitahu yang sebenarnya Aku harus menghubunginya Sialan Kenapa Moko tidak mengangkat teleponku Apa yang sebenarnya terjadi Apakah Siro tidak selamat Jika benar Dia menemukan Siro wafat Aku dalam masalah Aku harus menemuinya Ya kalah Hahaha Katanya Pahlawan bermuda Tapi kok Kalah Tatsuya Jangan ingat campur Jangan mengejekku Kenapa memangnya Hahaha Oh Sepertinya ada tamu di depan Tunggu sebentar ya Silahkan masuk Silahkan masuk Tatsuya ada di kamarnya Terima kasih Tuan Kalah Diam kau Skyler Hei Memang begitu kan Aku sudah diberitahu oleh Moko semuanya Wih Eh Kau kalah kan Melawan Evo FFWS itu Aku tidak kalah Aku hanya mengalah saja Hele Kalah mah kalah aja Wih Hei Kau yang mengantarkanku pulang kan Moko Ya Bagaimana keadaan Hayato Dia bibik saja Hah Syukurlah Aku pikir Dia akan luka parah Akibat seranganku yang terlalu berlebihan kepadanya Tidak Tidak Kalian berdua sama-sama pingsan Hanya saja Kau lebih pingsan lebih awal Aku menyaksikan semuanya Benarkah Hei Kalau begitu sudah jelas FFWS lebih unggul daripada kau Siro Berisik Lah 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 Siro kalah Hahaha Sudah Jangan mengejeknya Skyler Hah Jadi kau pikir Kau cukup hebat daripada aku Skyler Ya Begitulah Oh Jadi kau pikir kau hebat Iya Memangnya kenapa Kalau begitu Ayo kita bertarung Aku Bertarung denganmu Ayolah Sudah-sudah Jangan bertengkar Lagipula Siro sedang terluka Hah Mau aku sedang terluka atau tidak Itu bukan urusanmu Moko Heh Kalau kau benar-benar ingin bertarung denganku Aku akan berubah Dalam mode ini Bagaimana Apakah kau siap bertarung denganku Heh Apa yang kau lakukan Skyler Jangan berlebihan Oh Walaupun kau dalam mode itu Kau tidak akan bisa mengalahkanku Heh Bilang saja Kau tidak berani Kau pikir Hayato akan kalah darimu Tidak Dia justru bisa mengalahkanmu Dalam mode apapun Heh Benarkah yang dia katakan itu Moko Aku ingin tahu Seberapa kuat Legend dari FFS itu Aku tidak tahu Siapa yang akan menang Intinya Aku tidak mau kalian saling bertengkar Heh Kalau menurutku FFS itu sangatlah kuat Apakah kau yakin Siro Bukankah Evo Kobra mula yang paling kuat menurutmu Ya Tetapi setelah aku bertarung dengannya Aku tidaklah merasa kuat Dia benar-benar luar biasa Dengan kekuatan naga biru itu Itu tidak ada bandingannya Dengan kekuatannya Rampik Apalagi kekuatan Kobra ku Hmm Jadi begitu Ya sudah Kau istirahat saja Serambi Memulihkan dirimu Ayo kita pergi Skyler Heh Baiklah Sampai berjumpa lagi Siro Maafkan ucapanku tadi ya 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 Aku juga minta maaf Oeh Eh eh Ayo Moko Baiklah Heh Kau membuatku penasaran Skyler Antara legendary Rampik Versus legendary FFS Siapa yang akan menang Bos Bos Gawat bos Ada apa Apanya yang gawat Eh Bos Bom yang kita pasang kemarin Yang kita taruh dalam paket Untuk menghancurkan El Castello Eh El Pastello maksud saya bos Itu Itu gagal bos Apa Siapa yang berani menggagalkan rencana kita itu Hah Apakah kau orangnya Eh bukan bos Tetapi digagalkan oleh seorang pahlawan Pahlawan Iya bos Dan dia punya naga biru di pundaknya Hah Mau dia punya naga biru Atau bebek bertelur di kepalanya Aku tidak peduli Intinya Rencana ku harus berhasil Eh Tapi bos Dia itu pahlawan Mau pahlawan atau bukan Itu bukan urusanku Dasar kau Tidak berguna Ah Ampun bos Hei Tenanglah saudaraku Ada apa Kenapa kau begitu emosional Lihat ini kakak Bomb yang kita pasang Di dalam paket Untuk menghancurkan gedung merah Itu digagalkan oleh pahlawan Jadi Kenapa kau memukulnya Hanya dia tidak berguna kakak Oleh sebab itu Aku memukulnya Maafkan saya Saya tidak bermaksud apapun Tapi itulah yang terjadi Sudahlah Kau tenang saja Lebih baik kita pasang bom yang baru Dan kirimkan pasukan yang kuat-kuat Daripada kau memarahinya Oh Yang kakak katakan benar juga Nah Jadi tunggu apa lagi Siapkan pasukanmu Dan pasang bom sebanyak mungkin disana Ya Kau benar kakak Kita akan bisa menguasai El Pastelo Jika kita bisa menghancurkan gedung merah itu Aku akan menyiapkan beberapa pasukan kuat kita Dan memasang bom di dua tempat Nah Itu baru adikku Hei kau Bangun Aku ada tugas untukmu Tugas apa itu bos Siapkan pasukan-pasukan elit kita Dan pasang bom Sebanyak-banyaknya Di El Pastelo Baik bos Jika ini gagal lagi Aku akan membunuhmu Baik bos Siap laksanakan Sana Hah Itu baru semangat Hmm Mari kita lihat Tolong Tolong Moko Moko gawat Moko Ada apa tuan Tolong Moko Dengarkan aku terlebih dahulu Baiklah Andrew Ada apa Aku dengar Ada informasi masuk Dari salah satu rekanku Dia berkata Bahwa teroris akan menghancurkan El Pastelo Apa Menghancurkan El Pastelo Aku tidak salah dengar Tidak Kok tidak salah dengar Skyler Jadi Siapa para penjahat itu Para penjahat itu Pakai bom bukan Iya Mereka pakai bom Mereka menyelipkan bom Dalam paket-paket yang dikirimkan ke El Pastelo Iya Mereka telah menyerang kami untuk kedua kalinya Hah Menyerangmu tuan Iya Tolong bantu kami Aku salah satu pekerja disana Oh Jadi Kau Orang El Pastelo Iya Aku orang El Pastelo Waktu itu Ada bom Dan Untung saja ada pahlawan Yang ada naga biru di pundaknya Berhasil menyelamatkan kami Dari bom pertama itu Kami ucapkan terima kasih Untuk bantuan kalian waktu itu Tapi sekarang Mereka akan menyerang lagi Kami mohon Bantuan kalian Oh Kok tenang saja pak Iya Ada aku disini Benarkah kalian akan membantu kami lagi Iya Karena itu adalah tugas pahlawan Kami akan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kami Ya Kok tenang saja pak Terima kasih Kalian benar-benar pahlawan bermuda Dimana teman-temanmu pak Teman-temanku telah mati Mereka semua ditembaki Apa? Apakah mereka bersenjata? Iya itu benar Sudah aku bilang mereka bersenjata dan menggunakan bom Kalau begitu Skyler Bisakah aku meminta bantuanmu? Heh Kau serahkan saja padaku Moko Aku akan membunuh semua musuh-musuh itu Ya Aku akan ikut dengan Skyler Tolong kami Selamatkan El Pastelo Tenang saja pak Aku akan segera pergi ke sana Dan menyelamatkan El Pastelo Iya pak Bapak bisa percayakan pada kami Terima kasih Baiklah kalau begitu Aku akan segera pergi Kalian akan langsung pergi Iya pak Kami akan segera pergi Untuk membasmi para penjahat itu Aku ikut denganmu Aku sarankan Kau jangan ikut Andrew Tidak Aku akan tetap ikut Moko Baiklah Kau harap Kau tidak menjadi beban Heh Serahkan saja padaku Ayo kita berangkat Baiklah Apakah mereka akan berhasil mengadakan para penjahat bersenjata itu Kau tenang saja pak Mereka itu ahlinya ahli Baiklah Terima kasih sekali lagi Ya Sama-sama pak Kalau begitu Saya permisi terlebih dahulu Hati-hati pak Moko Hei Eh Hayato Kau sudah sadar Tentu saja aku sudah sadar Ada apa kau kemari Hah Aku ingin bertanya padamu Tapi Kenapa kau tidak mengangkat telponmu Aku sudah berulang kali menelponmu Tapi tidak kau angkat-angkat Maafkan aku Aku ada kesibukan tadi Oh iya Dimana Skyler Aku tidak melihatnya Skyler sedang dalam keadaan bertugas 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 kemana Ke El Pastelo Aku dengar Ada penjahat membawa bom Sedang menuju ke sana Aku sudah mengalahkan para penjahat itu sebelumnya Mereka kembali lagi Yah Sialan Kenapa kau tidak mengajakku Aku juga ingin mengalahkan para penjahat itu Sebelumnya Aku tidak bertemu dengan para penjahat itu Aku hanya menonaktifkan bom di sana Aku tidak sangka Para penjahat itu berada di sana Yah Begitulah Kalau begitu Maukah kau pergi denganku ke sana Hmm Baiklah Ayo Kita pergi bersama-sama Baiklah Ayo kita bersiap Kau yakin Menggunakan baju itu Oh iya Baiklah kalau begitu Aku akan berubah Kekuatan Naga Biru Berubah Ada dimana Skyler Menurut sinyalnya Dia berada di sana Itu dia Wah Hebat sekali Kok bisa menemukan Skyler dengan sangat cepat Yah Karena aku mau pasang GPS Di setiap bundle kalian Oh seperti itu Moko Hayato Apa yang kalian lakukan di sini Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Kenapa kami kemari Ya untuk membantumu lah Ya kali kami mau nanam jagung Wah Moko Apakah ini idemu Bukan Ini adalah idemnya Hayato Aku tidak butuh batuan kalian Aku bisa mengalahkan musuh ini sendirian Hei Tenanglah Aku akan membantumu Sobat Kita kan pahlawan bermudah Kita harus saling bantu dong Heh Kau pikir kau lebih hebat daripada aku Hayato Hah Apa maksudmu Heh Aku tidak akan membantumu Baiklah Aku akan bergerak sendirian Jangan kau pikir Setelah kau mengalahkan Evo Cobra Alias Zero Kau merasa lebih hebat daripada aku ya Oh Jadi kau sudah tahu tentang hal itu Tentu saja Kami semua sudah mengetahui itu Dan kau Kau merasa hebat Tidak Aku tidak merasa hebat Aku bahkan tidak tahu Siapa yang menang di antara pertarungan itu Seingat aku Kami hanya beradu kekuatan Saat aku sadar Aku sudah berada di rumah Sudah-sudah Jangan bertengkar Musuhnya masih banyak Baiklah Akan ku ratakan semua musuh-musuh ini Ada di depanku satu Heh Biarkan saja Supaya dia kenok Heh Tidak semudah itu untuk ku kenok Hiya Rasakan itu Heh Hoki Kau duluan saja pergi ke gedung merah Hayato Baiklah Aku akan membahas Biar semua musuh yang ada di gedung merah itu Heh Sialan Aku tidak boleh ketinggalan Heh Ini semua jatahku Skyler Heh Kita lihat saja Apakah kau akan kenok atau tidak Tentu saja tidak Hiya Rasakan itu Baiklah Aku sudah menumbangkan dua Heh Ini jatahku Hiya Hati-hati Heh Aku bukanlah dirimu Jadi aku tidak perlu hati-hati Wah Luar biasa Bomnya Tenang saja Aku akan mematikan bom ini Moko Baiklah Aku percayakan padamu Skyler Berhasil Wah Luar biasa Kau hebat sekali Skyler Tentu saja Aku sangat hebat Karena aku adalah Evo Rampek Hah Tapi Tidak lebih hebat daripada aku Jadi kau merasa hebat Tidak Hanya saja Aku sudah pernah melunakan bom sebelumnya Tanpa bantuan kalian Cuma segitu doang Kali ini Musuhnya lebih banyak Tapi Aku lah yang MVP Hah Terserah kau saja lah Baiklah Aku ingin pergi Sepertinya Aku sudah tidak ada kerjaan di sini Orangtuaku Pasti akan mencariku Baiklah Hayato Hati-hati Baiklah Aku pergi dulu Sampai jumpa semuanya Yaudah Pergi sana Bye Hati-hati Hayato Baiklah Bye-bye Hayato Iya Skyler Tunggu sebentar Aku ingin berbicara denganmu Ada apa Maukah kau bertarung dengan kau Bertarung Tidak Aku tidak ingin bertarung Aku tidak ingin kejadian terulang lagi Seperti pertarunganku dengan Zero He Kau takut apa gimana Aku hanya ingin membuktikan Evo siapa yang lebih kuat Evo Rampek Atau Evo FFWS Tapi Kalau kau tidak mau Tidak apa-apa Aku tidak memaksamu Untuk apa Untuk apa kau melakukan ini Skyler Tidak untuk apa-apa Hanya ingin menguji saja Sejujurnya Aku juga penasaran Siapa diantara kita yang lebih kuat Evo FFWS Atau Evo Rampek Kalau begitu Ayolah Kita bertanding Baiklah Aku terima tantanganmu Skoy Kita ke tanah lapang Baik Hayato Peraturannya cuma satu Jangan menahan diri Baiklah Kau juga jangan menahan diri Skyler Baiklah Ayo Kita tunjukkan kekuatan masing-masing Baiklah Keluarkan semua kekuatanmu Skyler He Keluarkan juga semua kekuatanmu Hayato Baiklah Berubah Rasakan ini Salam hormat kami Yang mulia raja Baiklah Mereka berdua ini Adalah iblis bawahan Anda Kami adalah Iblis bawahan Anda Yang mulia raja Hmm Kerja bagus Ah Akhirnya Kau mendapatkan dua iblis baru Dengan ini Kembalilah pasukan iblis Dan aku Akan mengalahkan Para pahlawan itu Baiklah Kalau begitu Aku akan turun tangan juga Aku tidak mau kejadian yang sama terulang kembali Ayo kita bersiap-siap untuk mengalahkan para legendary itu Dan ingat Kalian harus melindungiku Bahkan Jika itu nyawa kalian taruhannya Apakah Kalian mengerti? Siap Kami siap mempertaruhkan nyawa Bagus Bagus kalau begitu Ayo bergerak Kami akan selalu melindungimu yang mulia raja Huh Pastinya Ayo Ikuti aku Baik yang mulia raja Hati-hati yang mulia raja Di depannya ada musuh Huh Biar aku yang meratakannya Rasakan ini Oh-oh Dia seorang samurai Tolong aku Huh Dasar lemah Maklum yang mulia raja Iblis magang Huh Lain kali Jangan terlalu percaya diri Jika kemampuanmu Masih dibawa rata-rata Baik yang mulia raja Kurang ajar kalian para iblis Huh Matilah kau Huh Kalian para manusia Sangatlah lemah Rasakan ini Hiya Huh Huh Dasar wanita-wanita lemah Ayo Panggil pahlawan kalian Biar aku yang mengalahkannya Panggil mereka Ampun Huh Dasar lemah Yang mulia raja Satu lagi Di bawah pohon Huh Biar aku yang mengalahkannya Baik yang mulia raja Huh Tembakan Naga merah Boom Headshot Headshot Aw Sakit Aw Bagaimana keadaan Skyler Olivia Hmm Lukanya cukup parah Tapi Dia tidak apa-apa kan Tidak Mungkin beberapa hari lagi Lukanya akan sembuh Hah Syukurlah kalau begitu Tolong 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 Moko Tolong kami Ada apa Tuhan Kenapa kau begitu tergesa-gesa Iblis Iblis menyerang bermuda Tepatnya Dibima Tolong kami Apa Iblis kembali menyerang Iya Itu benar Mereka menyerang Katulistiwa sekarang Oh sialan Tolong kami Jika tidak Dia akan membunuh Semua penduduk yang ada disana Tolong kami Moko Please Heh Biar aku yang membantu mereka Tapi kau belum terlalu sembuh Skyler Kau masih penuh dengan luka Eh Aku ini tidak lemah Moko Aku ini pahlawan legendari Tidak mungkin aku selama itu bukan Jadi Izinkan aku untuk mengalahkan para iblis itu Tidak Aku tidak akan mengizinkanmu Skyler Apa maksudmu Aku tetap tidak mengizinkanmu Kok hanya boleh pergi Sampai lukamu benar-benar sembuh Aku sudah sembuh Moko Tidak Biar aku telepon para legendari yang lain saja Tidak Moko Aku bisa mengatasi ini sendirian Aku bilang tidak tetap tidak Skyler Maafkan aku Moko Tapi kali ini Izinkan aku mengatasi ini sendirian Aku mohon Sekali ini saja Skyler Hentikan Maafkan aku Moko Aku sudah berubah Kau benar-benar keras kepala Di mana lokasinya Tuhan Katakan padaku Di Di Katulistiwa Baiklah Aku akan segera kesana Kau tenang saja Aku akan menyelamatkan Semua penduduk Katulistiwa Skyler Berhenti Apakah Dia bisa mengalahkan Para Iblis itu Aku harus memberitahu Yang lain secepatnya Apa yang harus kita lakukan Yang Mulia Raja Habisi semuanya Bunuh semua penduduk Yang ada di tempat ini Hentikan Siapa itu Aku adalah Evo Legend dari Rampak Sialan kau Aku akan menghentikanmu Cepat sekali Gerakan majlis apa itu Matilah kau Rasakan itu Kau sangat kuat Matilah kau Tidak Yang Mulia Raja Sialan Siapa yang berani mengalahkan Yang Mulia Raja Apa bahan itu Kalian para Iblis Sangat lemah Baiklah Sepertinya Aku sudah meratakan Semuanya Sepertinya Katulistiwa sekarang Sudah mulai aman Kabur Kabur Kita Kita tidak bisa Melawan Pak lawan Rampak itu Kenapa kalian kabur Kita bisa mengalahkan Rampak itu Jika kita bersatu Kau tidak lihat Yang Mulia Raja Telah dikalahkan Kau saring cupu Hei Kau pikir Kau berani Kau mau mati juga Seperti Yang Mulia Raja Semua ini salahmu Kenapa kau memilih kabur Aku Dasar Tidak berguna Rasakan ini Wah Parah Kau memukulnya Biarkan saja Itu hukuman untuknya Wah Wah Apa itu Siapa itu Tampaknya Ini adalah Lawan yang aku cari Siapa kau Apakah kau Iblis dari dimensi lain Aku bukanlah Iblis dimensi lain Melainkan Akulah Raja Dari para raja Iblis yang ada Di bermuda ini Nani Kami tidak percaya Jika kau hanya membual Kami akan membunuhmu Baiklah Lihat ini Rasakan ini Nani Wah Hebat sekali dia Sudah kukatakan Aku bisa saja membunuh kalian Jika kalian tidak menghormatiku Baiklah Kami menghormatimu Kami siap menjadi bawahanmu Kerja bagus Kalian semua Jika berani melawanku Akan aku bunuh Baik Yang Mulia Raja Baik Yang Mulia Raja Mulai hari ini Aku adalah Pemimpin kalian Baiklah Aku dengar-dengar Ada pahlawan Di bermuda ini Benar Yang Mulia Raja Itu benar Ada pahlawan Dan raja kami Baru saja dibunuh Yang Mulia Raja Raja kalian itu Tidak pantas menjadi raja Dia terlalu lemah Tetapi aku Aku adalah Iblis yang sangat kuat Dan aku bisa mengambil Kekuatan Para pahlawan itu Dan aku juga bisa Mengkopi Kekuatan mereka Wah Benarkah itu Yang Mulia Raja Benarkah itu Ya Kalau begitu Kalian pergi Cari para pahlawan itu Setidaknya Bawa satu Kepada aku Baik Yang Mulia Raja Jangan pernah kembali Jika tidak Membawa satu pun Jika tidak Taruhannya Nyawa kalian Baik Yang Mulia Raja Berangkat Aku harap kau berhasil Skyler Moko Oh Iya Olivia Terima kasih Kau sudah membantu Mengobati Skyler Kau boleh pergi sekarang Baiklah Aku pergi dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Olivia Aku harus mencoba Menghubungi para legendari lagi Kenapa selalu Seperti ini Hayato Iya nak Kenapa setiap kau pulang Dari luar Pasti kau bebok belur Apa yang sebenarnya Terjadi Nah Suara telponmu Berbunyi nak Hayato Teleponmu berbunyi tuh Siapa yang menelponmu Hayato Ayah Ibu Syukurlah Kau sudah sadar sayang Huh Telepon bunyi langsung sadar Ayo Siapa yang kayak gitu Komentar di bawah ya gesia Handphonenya bunyi Langsung bangun dari tidur Sebenarnya Apa yang terjadi padamu nak Tidak apa-apa Ayah ibu Aku tidak kenapa-napa Hanya saja Aku ribut sama orang Kan udah mama bilang Jangan jadi orang nakal Iya Jangan pernah mencari masalah nak Iya ya ibu Aku tidak mencari masalah Hanya saja Aku hanya bercanda Dengan temanku Sampai-sampai Dia mengambil hati Hmm Makanya jangan berlebihan Kalau bercanda Tapi kamu sudah tidak apa-apa kan Tidak ayah ibu Kalian boleh pergi Aku bebek aja kok Ya sudah Ibu dan ayah Pergi dulu ya Iya ibu Dadah Dadah Ada apa ini Kenapa Moko Meneleponku Apa isi pesannya Aku harus membukanya Apa Moko membutuhkan bantuanku Baiklah Sepertinya ini darurat Ini pesan dari Moko Apa misinya Aku harus membacanya Apa Moko membutuhkan bantuan Baiklah Aku harus segera bergegas ke markas Tunggu aku Moko Aku akan segera datang Moko Apa yang terjadi Kenapa kau memanggilku Moko Apa yang terjadi Huh Siro Kau sudah sembuh Oh Hayato Tentu saja aku sudah sembuh Aku tidak selemah dirimu ya Benarkah Tentu saja Kau yang lemah bukan Kau benar Aku yang lemah Aku tidak kuat melawanmu Tentu saja Kau sangat jauh denganku Kau tidak level denganku Kau itu lemah Hei Tapi bohong Buktinya Kau kalah melawanku Sudah Sialan Kau ingin menantangku lagi Iya Moko Ada apa Kenapa kau memanggil kami Apakah Ada sesuatu yang mengancammu Tidak Tetapi Skyler belum kembali juga Dari misinya Apa Skyler sudah pergi lagi Iya Ah Sialan Kenapa kau tidak memberitahku Memangnya Apa yang terjadi dengan Skyler Sebelumnya Aku dan Skyler bertarung Kami ingin membuktikan Evo Legend dari mana yang lebih kuat Tetapi Kenapa kau membiarkannya pergi Moko Aku sudah melarangnya untuk pergi Tapi dia tetap memaksa Siapa yang menang Hai semuanya Wah Sepertinya semuanya sedang berkumpul disini Kok tidak apa-apa Skyler Tentu saja Aku tidak apa-apa kok Skyler Uh Dasar sok kuat Skyler Bangun Skyler Bangun Uh Tidak mungkin dia mati secepat itu kan Tidak Skyler hanya pingsan saja sepertinya Detak jantungnya masih ada Di dalam radarku Hah Semuanya salah Moko Kenapa kau membiarkannya pergi Kenapa tidak memanggilku saja Untuk menyelesaikan misi itu Aku tahu Tapi Skyler memaksa Dan aku sudah melarangnya sebelumnya Dan inilah yang terjadi Akibat keras kepala Hah Jika sampai terjadi sesuatu kepada Skyler Aku tidak akan memaafkanmu Moko Aku tahu aku salah Maafkan aku Aku sudah minta maaf bukan Jadi Kenapa kau begitu membenciku Hayato Sudahlah Huh Skyler Kau sadar Kau tidak apa-apa Hayato Ini bukan salah Moko Tapi salahku sendiri Hah Syukurlah kau sudah sadar Skyler Huh Dasar beban Membuat orang khawatir saja Aku sudah menduga Tidak mungkin kau selemah itu bukan Skyler Apakah kau bisa berdiri Tentu saja Aku tidak selemah kalian Jadi Tidak usah khawatir Aku ini kuat Hah Andai saja kau tidak keras kepala Semua ini tidak akan terjadi Syukurlah kalau kau bebek saja Skyler Memangnya Apa yang terjadi Aku berhasil mengalahkan Raja Iblis Hah Raja Iblis Yang benar kau Tidak mungkin Benarkah itu Kau mengalahkan Raja Iblis Ya iyalah Aku ini kuat Raja Iblis mah Tidak ada apa-apanya dengan kau Hah Kau pasti bercanda Tidak Itu benar Wah Kalau kau benar-benar mengalahkan Raja Iblis Kau benar-benar kuat Skyler Tentu saja Kalau tidak percaya Tanya saja kepada Moko Itu benar Sebelumnya ada laporan dari warga Kalau desa mereka diserang Oleh para Iblis Dan Raja Iblis ada di sana Dan Skyler sangat bersemangat Untuk mengalahkan Raja Iblis itu Toh Dengerin Aku berhasil mengalahkan Raja Iblis Tapi kalah Lawan Hayato Hah Lawal Apa Kau mengajak kau Sudah-sudah Jangan berantem soal itu lagi Berarti sudah terbukti bukan Siapa legendari terkuat diantara kita bertiga He Aku belum kalah Moko Aku izin pergi terlebih dahulu Aku tidak ingin memperdebatkan hal yang tidak penting lagi Baiklah Hati-hati Hayato Baiklah Sembi jumpa semuanya Bye Bye Aku juga mau pulang lah Aku tidak menyangka Skyler bisa mengalahkan Raja Iblis Tetapi Kenapa dia kalah Melawan legendari FVVS Hoi Yang di sana Hah Iblis Hah Kau pasti salah satu dari pahlawan bukan Hah Aku akan mengalahkan kalian dengan cepat Majulah Hiya 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 Hah Rasakan ini Kekuatan MP40 Cobra Ria Rasakan ini Kerja bagus Kita berhasil mengalahkan salah satu legendari Wah Ah Ah Ha Raja pasti akan sangat bangga kepada kita Ayo kita bawa dia kepada yang mulia raja Gaskan Kami telah berhasil mengalahkan salah satu legendari yang mulia raja Kerja bagus Aku sudah menduga kalian pasti bisa mengalahkan salah satu legendari ini Baiklah Saatnya aku mengkopi kekuatannya Anda akan mengkopinya yang mulia raja Ya Karena kekuatan dia ini Tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatanku Tetapi Tidak ada salahnya mengkopi kekuatannya Berhasil Sekarang Aku sudah memiliki Evo Cobra Wah Yang mulia raja benar-benar hebat Hidup yang mulia raja Hidup Hidup yang mulia raja Hidup Ha 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 Sekarang Aku sudah tidak membutuhkannya Bawa dia Buang dia ke tempat para zombie Biar dia dimakan oleh para zombie Baik yang mulia raja Ha Tinggal Tiga Evo legendary lagi Ada apa muku Kenapa kau menghubungi kami lagi Eh Ini gawat Hayato Shiro diculik Oleh para iblis Apa Bagaimana bisa Apa yang sebenarnya terjadi muku Awal mulanya Aku curiga Kenapa GPS Cobra berada di langit Setelah itu GPSnya berada di kampung zombie Jadi Aku rasa Shiro tengah diculik Dan dia dalam bahaya sekarang Baiklah kalau begitu Kita tidak punya banyak waktu untuk bersantai Kita harus segera menyelamatkannya Kau benar Hayato Mungkin ini saatnya Tiga legendary bersatu Hah Tidak masalah kami bersatu atau tidak Selama Kami saling melindungi Kami adalah yang terkuat Ya Kau benar Hayato Kita harus bersatu Untuk menyelamatkan Shiro Ya Kau benar Skyler Hah Tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kita Jika kita bersatu Ya Kau benar Kau sangat benar Skyler Baiklah muku Bisakah kau mengirimkan alamat terakhir Shiro Baiklah Akanku kirim ke GPS kalian Kalian bisa pergi ke tempat itu Baiklah Kirimkan sekarang juga Baiklah Aku harap Kalian berhasil Dan pulang dengan selamat Baiklah muku Serahkan pada kami Kami berjanji Kami akan membawa kembali Shiro dengan selamat Ya Semoga berhasil teman-teman Ayo Kita berangkat Skyler Skoy Ayo Skyler Kita harus cepat Kenapa banyak zombie disini Ini adalah kambung zombie Sesuai yang dikatakan muku Kita harus mencari Shiro terlebih dahulu Eh Itu Shiro Dimana Guys Kalian datang untuk membantu kukah Ya Yalah Terima kasih Heh Tasar beban Lihat saja kau Setelah kita pergi dari sini Aku akan mengajarmu He Marilah Biwon Diam kalian semua Kekuatan Ledakan Wow Itu kekuatan yang mengerikan Hayato Kita belum selesai Para zombie ini Akan terus berdatangan Hati-hati Di depanmu Hiya Luar biasa Aku ucapkan kerja bagus Kepada kalian semua He A A A Kalian tahu kenapa? Tidak tahu yang mulia raja Karena kita berhasil mengalahkan musuh Deep Peak Oh Iya yang mulia raja Kalau begitu Mana semangat kalian? Ini semangat kami Ini semangat kami yang mulia raja He Aku akhirnya mendapatkan kekuatan yang sesuai dengan diriku Yaitu AN-94 Evil Hauler Wah Aku bahkan tidak punya skin itu Tentu saja Hanya para jagoanlah yang punya He A A Dan satu lagi Aku juga punya kekuatan MP40 Cobra Milik Evo Cobra Wah Yang mulia raja benar-benar hebat He Tentu saja Aku adalah Raja di atas raja Raja di atas segala raja iblis Kami berjanji Akan setia padamu Kami berjanji akan setia padamu yang mulia raja Kerja bagus Jika kalian tidak setia padaku Aku akan membunuh kalian Tunggu dulu Suara apa itu? Apakah Ada yang berani menyerang wilayah kekuasaanku? Eh Sepertinya Iya yang mulia raja Jangan-jangan Para pahlawan itu Datang untuk mengalahkanmu yang mulia raja He Aku tidak peduli Mereka tidak bisa mengalahkanku Kalian turun Habisi mereka Eh Baik yang mulia raja Cepat Baiklah Ya Saya takut yang mulia raja Apa? Eh Ye He Kalian pikir Kalian bisa mengalahkanku Para pahlawan? Baiklah Tidak ada ampun Habisi semuanya Baiklah Let's go Tunjukkan kekuatan kalian He Biar aku yang maju paling depan Aku akan lurus Baiklah Aku ke kiri He Usaha yang saya siap Para manusia Kalian pikir Kalian bisa mengalahkan kami Para iblis Rasakan itu He Headshot Headshot lagi Sangat mudah sekali Untuk membunuh Para manusia ini He Dimana kalian Biar aku bunuh kalian semua Di belakangmu Hati-hati Terima kasih Shiro Sama-sama Hati-hati Ada musuh di depan He Biar aku mengalahkannya Baiklah Aku akan maju ke depan Hati-hati Leon Serahkan padaku He Dasar kau Keturunan iblis He Kalian pikir Kalian bisa mengalahkan kami Kami adalah para pahlawan Kami akan menegakkan keadilan Dan suasana yang damai Tembakan Kebenaran Oh oh Tidak kena Lagi-lagi Tembakan Kebenaran Iya Susah sekali Dasar kau iblis Aku akan mengalahkanmu Rasakan ini Sialan Akulah yang akan mengalahkanmu Rasakan ini Iya Aku akan pergi Ketempat bosmu Aku akan mengalahkannya Nani Apa itu Hah Akhirnya Aku menemukan tempat Persembunyianmu Wahai raja iblis Sudah kuduga Tidak mungkin Pahlawan sepertimu Tidak bisa menemukanku Tapi tidak masalah Kau tidak akan bisa Mengalahkanku Hah Mari kita lihat Seberapa kuat dirimu Tentu saja Aku tidak akan memberikanmu Kesempatan untuk menyerangku Yang mulia raja Mundur kalian semua Jangan ikut campur Ini adalah urusanku Baik Yang mulia raja Aku ingin melihat Seberapa kuat Evo Boyah ini Yakin dek Wah Ah ah Baiklah Aku tidak akan memberikanmu Kesempatan untuk menyerangku Benarkah yang kau katakan itu Baiklah Kekuatan Evil Howler Apa itu Kekuatan Air 94 Serasakan ini Sangat easy Men Kukira keras Ternyata kertas Di mana kesombonganmu sebelumnya Kau memang pantas Untuk berada di bawah kakiku Wah Yang mulia raja Benar-benar hebat Ya Kita apakan dia Yang mulia raja Apakah Yang mulia raja Akan mengambil kekuatannya Wah Ide yang bagus Jadi Yang mulia raja Akan mengambil kekuatannya juga Tentu saja Wah Kenapa tidak dibunuh saja Yang mulia raja Jangan dulu Aku ingin Mempunyai Semua kekuatan Para Evo Dan setelah Aku memiliki semuanya Aku makin Tak terkalahkan Wah Yang mulia raja Benar-benar keren Baiklah Jurus Mengambil kekuatan Wah Yang mulia raja Makin keren Wah Yang mulia raja Dengan ini Sudah mempunyai Dua kekuatan Evo Ya Itu benar Tentu saja Kekuatan Evo Boya ini Cukup Mengesankan Wah Keren banget Baiklah Sekarang kita apakan Evo Boya ini Jangan dibunuh Yang mulia raja Bunuh saja Jangan yang mulia raja Lebih baik Kau jadikan dia Minionmu Wah Ide yang bagus Itu yang mulia raja Aku jadi perubah pikiran Kerja bagus Iblis ungu Aku apresiasi itu Baiklah Saatnya penghipnotisan Kau akan menjadi minionku Evo Boya Lepaskan aku Tidak semudah itu Jurus penghipnotisan Ahli hipnotisme Tidak Tidak Hentikan Kita lihat Apakah berhasil Hei Evo Boya Apakah Aku adalah Tuanmu Iya Benar Kau adalah Tuanku Kerja bagus Baiklah Aku punya tugas Untukmu Evo Boya Katakan saja Padaku Yang mulia raja Baiklah Habisi para Manusia di bermuda Dengan senang hati Yang mulia raja Jangan tembali Sebelum kau membunuh Maksimal Lima orang Baik Yang mulia raja Saya pergi terlebih dahulu Gas Kemana hilangnya Evo Boya Entahlah Ayo kita perisal disini Bah Itu dia Wah Akhirnya kita ketemu juga Awas Di belakangmu Ada iblis Wah Aku adalah Musuh kalian Apa Apa yang dia bicarakan Aku akan membunuh Kalian berdua Wahai para pahlawan Nani Aku tidak salah dengarkah Kau bilang ingin Membunuh kami Ha 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 Evo Boya Telah menjadi Minion Raja Iblis Apa Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Hei Leon Sadarlah Hah Sepertinya Aku akan membunuhmu Leon Apa yang kau bicarakan Skyler Kita tidak boleh Membunuh sesama pahlawan Aku tahu itu Tetapi Aku harus menghentikannya Eh Tunggu dulu Jangan bilang Kau ingin menyerangnya Hiya Skyler Sialan Aku sudah bilang Jangan gegabah Hah Sekarang Aku akan membunuhmu Evo Cobra Kalian sudah kalah Wahai para pahlawan Ha 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 Sialan Bagaimana ini Apakah aku harus melawan Leon Tidak Cara yang terbaik adalah Melarikan diri Aku akan membawa Skyler Teleport dari tempat ini Ayo kita kabur Ha Kemana mereka Ha Sudah cukup Evo Boya Sepertinya Mereka melarikan diri Ha Mereka takut Akan kekuatanku Ya Kau benar Aku bisa saja Membunuh mereka Jika aku mau Ha Ha Setidaknya Kau sudah berhasil Membuat mereka Katar ketir Sebaiknya Kita laporan kepada Yang Mulia Raja Baiklah Skui Moko Tolong Ha Shiro Skyler Apa yang terjadi Skyler Shiro Bangun Shiro Shiro Apa yang terjadi Evo Boya Evo Boya Menyerang kami Apa Ya Dia telah mengalahkan Skyler Tidak mungkin Apa yang kau katakan Aku benar Evo Boya Dia kehilangan kendali Seperti bukan dirinya Dia menyerang kami berdua Dia bilang Dia akan membunuh kami Dan Skyler pun marah Skyler pun menyerangnya Tanpa rasa ragu Dan saat itu juga Dia menyerang Skyler balik Dan Skyler terpental Tidak mungkin Aku tidak berbohong Moko Itu serius Aku tidak percaya Kenapa Evo Boya Melakukan itu Sepertinya Dia sedang dihipnotis Atau Dia sedang dikendalikan Dikendalikan? Ya Bisa saja Kita tidak tahu Kekuatan Raja Iblis itu Dia mempunyai kekuatan apa saja Dia bisa menyerap kekuatan Bahkan bisa menghipnotis Atau mengendalikan kita Hmm Mungkin yang kau katakan Ada benarnya juga Jadi Tunggu apa lagi Ayo kita balas dia Tunggu dulu Kita obati Skyler terlebih dahulu Oh iya Yang kau katakan benar Skyler Ayo Bawa dia kemari Baiklah Bagaimana Moko Apakah Skyler bebek saja Skyler bebek saja Hanya saja Jantung Skyler lemah Jadi bagaimana ini Kita membutuhkan bantuan Aku akan menelpon bantuan Kau akan menelpon siapa Aku akan menelpon Hayato Kita membutuhkan bantuannya Tapi Hayato kan masih liburan Apakah dia sudah kembali Aku harap Dia sudah kembali Agar Dia bisa membantumu Apapun yang terjadi Aku serahkan kepadamu Moko Ya Kau serahkan saja padaku Aku yakin Hayato akan datang Aku akan menghubunginya Kau tidak usah berbohong Hayato Katakan saja yang sejujurnya Ya nak Apa yang kau tutup-tutupi selama ini Sebenarnya Apa pekerjaanmu Oke oke Baiklah Aku akan mengaku Tapi lebih baik kita mengobrol di dalam Ayah Ibu Kemarilah Baiklah nak Apakah sekarang kau akan jujur kepada kami Ya Apakah kau akan jujur nak Baiklah Baiklah Aku tidak akan berbohong lagi Aku sudah muak juga Aku berjanji Aku tidak akan berbohong kepada ayah dan ibu Kalau begitu Katakanlah Apa yang terjadi sebenarnya nak Iya Bagaimana bisa kau mengalahkan iblis itu nak Sebenarnya Aku adalah pahlawan Pahlawan? Ya Waktu itu Ayah pernah dengarkan Tentang naga biru Aku berhasil mengalahkannya Dan naga biru itu Bersatu dengan tubuhku Nani Ya Oleh sebab itu Aku sekarang adalah seorang pahlawan Aku bukan lagi manusia biasa Ayah Ibu Wah Kalau begitu Kami lega nak Setidaknya Kau bukanlah orang jahat Ayah dan ibu tidak marah Tidak nak Kami justru mendukungmu Iya sayang Tapi Aku punya cakar naga Ayah ibu Wah Apa itu Tiba-tiba muncul dari tanganmu Itu adalah cakar naga ibu Oleh sebab itu Aku sudah tidak normal lagi Tidak masalah nak Tunggu sebentar ayah ibu Sepertinya Aku mendapatkan pesan dari Moko Kalau begitu Pergilah nak Iya nak Dunia membutuhkanmu Terima kasih ayah ibu Aku pergi dulu Semoga berhasil nak Doa kami menyertai Mona Moko Apa yang terjadi dengan Skyler Ada apa ini Syukurlah Kau datang Hayato Tentu saja Kau mengirimkan pesan darurat Evo Boya Menyerang kami Apa Evo Boya menyerang para pahlawan Bukankah Evo Boya ada di pihak kita Kenapa dia menyerang kalian Sepertinya Dia sedang dikendalikan Itu benar Hayato Jadi Tunggu apa lagi Ayo kita hentikan dia Aku tahu Tetapi Evo Boya adalah pihak kita Kita tidak bisa membunuhnya Aku tidak akan membunuhnya Moko Aku hanya akan menghentikannya saja Kau yakin kau bisa menghentikannya Aku cukup yakin Aku ingin membalaskan kekalan Skyler Sebenarnya Skyler tidak kalah Hanya saja Dia melemahkan kekuatannya Tetapi Evo Boya menyerangnya dengan sekuat tenaga Apa yang terjadi dengan Skyler? Hah Skyler Aku mohon Moko Izinkan aku mengeluarkan kekuatan penuh Tapi aku ragu Aku berjanji padamu Aku tidak akan membunuh Evo Boya Kau bisa memegang umonganmu Tentu saja Aku yang akan menjamin itu Moko Ini semua Demi Skyler Aku ingin membalaskan kekalan Skyler Dan ingin menyadarkan Evo Boya Supaya dia tidak dalam kendali lagi Hmm Baiklah Aku serahkan kepadamu Hayato Yah Terima kasih Moko Kau bisa serahkan semuanya kepadaku Aku yakin Dengan kekuatan naga biruku Aku bisa menghentikan Evo Boya Ya Aku akan membantumu Hayato Baiklah Siro Keluarkan kekuatanmu Huh Sepertinya Kekuatanku juga sudah pulih Wah Kerja bagus Kalau begitu Kita bisa mengalahkan semua iblis itu Dan menyadarkan Evo Boya Yah Kau benar Hayato Aku percaya kepada kalian guys Yah Serahkan pada kami Yah Serahkan pada kami Wow Walaupun aku belum pernah bertemu dengan Evo Boya Aku yakin Pertemuan pertama kami ini Tidak akan pernah terlupakan Akan selalu dikenang Yah Aku harap Kau bisa menghentikannya Aku yakin Hayato bisa menghentikannya Moko Baiklah guys Lakukan yang terbaik Dan Semoga Skyler cepat sembuh Tentu saja Aku yakin Skyler bukanlah orang yang lemah Yah Kau benar Baiklah Kalau begitu Moko Aku izin pergi terlebih dahulu Doakan kami Semoga berhasil guys Dan semoga kalian kembali dengan selamat Serahkan pada kami Aku percaya kepada kalian Baiklah Ayo kita berangkat Siro Skui Aku sudah tidak sabar Let's go Hati-hati guys Salam hormat saya Yang Mulia Raja Wah Ivo Boya Kau telah kembali Bagaimana? Saya telah berhasil Mengalahkan Salah satu Dari pahlawan itu Yang Mulia Raja Kerja bagus Sesuai yang aku harapkan darimu Aku menyuruhmu Membunuh para manusia di Bermuda Tetapi kau malah mengalahkan Salah satu pahlawan Hei Iblis Ungu Iya Saya Yang Mulia Raja Kau ikutlah dengan Evo Boya Dengan senang hati Yang Mulia Raja Aku punya tugas Untuk kalian Tugas apa itu Yang Mulia Raja Katakan saja Saya siap Mohon bantu anda Tentu saja Karena kau adalah Minionku Baiklah Yang Mulia Raja Katakan Aku ingin Kalian meratakan Bermuda Baiklah semuanya Itu adalah perintah Dari Yang Mulia Raja Kita akan meratakan Bermuda Dan kalian berdua Ikuti aku Dengan senang hati Dengan senang hati Baiklah Berangkat semuanya Baik Yang Mulia Raja Kami berangkat Kekuatan Evo Boya UMP Boya Iya Ayo Kita ratakan Bermuda Let's Go Iya Rasakan ini Iya Wah Kerja Bagus Ratakan itu Evo Boya Iya Terima Kasih Nyampah Ayo Ratakan semuanya Evo Boya Baiklah Terima Kasih Sialan Kalian terus saja Menyampah Tolong aku Baiklah Rasakan ini Terima Kasih Nyampah lagi Hati-hati Biar aku yang malahkannya Terima Kasih Hah Dasar Kenapa semua orang disini berubah menjadi penjahat Entahlah Sepertinya mereka dalam kendali juga Sialan Tolong aku Tenang teman Aku akan membantumu Terima Kasih Hah Tolong Ada penjahat Hah Rasakan itu Hah Tolong aku Hah Dimana Dimana kau iblis hijau Disini Hah Sialan Aku akan membantumu Rasakan ini Hiya Apa yang kalian lakukan disini Dasar para penerok Banyak omong kau Rasakan ini Anda Anda hebat sekali Hiya Hah Aku sudah mengalahkan Para pengikut iblis ini Mereka memakai topeng iblis Kerja bagus Hayato Oh iya pak polisi Anda tidak apa-apa Tidak Hanya saja Saya kehilangan evo cobra dimana Apa Anda kehilangan dia Iya hayato Ah Bagaimana ini Wah Sepertinya Itu adalah para pahlawan Hah Apa itu Nani Itu adalah iblis Hai FFS Kita bertemu disini Apakah Itu Evoboya pak Ya Itu adalah Evoboya Hah Kebetulan sekali Akhirnya Aku bertemu denganmu Evoboya Nama asli dia Adalah Leon Leon Hei pak tua Ayo ikut denganku Kita berduel Oh Kau menantangku Let's go lah Hah Ikuti aku Wah Wah Sepertinya Hanya tinggal kita berdua Wah Aku akan mengalahkan Semua pahlawan Oh Jadi kau ingin mengalahkan Semua pahlawan Ya Karena aku akan mengalahkan Kalian semua Wah Hah Baiklah Sepertinya Rekormu itu Tidak akan pernah tercapai Banyak omong kau Rasakan ini Hiya Hah Kau pikir Hanya kau saja Bisa melakukan itu Kurang ajar kau Hiya Boleh juga Wah Hah Hanya segitu saja Kemampuan Evoboya Hah Itu belum seberapa Diks Anjay Baiklah Saatnya mengeluarkan Jurus pamungkas Kekuatan Naga Biru Hah Kekuatan Evoboya Hiya Hiya Aku Aku menang Hayato 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 Kau berhasil mengalahkan Evoboya Ya Hayato Oh tidak Sepertinya Dia juga kalah Oh Bagaimana ini Apa yang harus aku lakukan Tenang saja pak Telepon Moko Maafkan aku Emang Leon Leon sangat kuat Padamu ya 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 Kalian bisa percayakan Leon padaku Ya Karena kami akan kembali ke markas Ya Kalian tenang saja Aku akan menjaga Leon Dengan nyawaku sebagai taruhannya Terima kasih Hayato Terima kasih Hayato Salam Salam Hormat saya Yang Mulia Raja Ada apa Kenapa kau tergesa-gesa Dimana Evoboya Aku tidak melihatnya Evoboya Evoboya telah dikalahkan Yang Mulia Raja Apa Ya Dia dikalahkan oleh Evo FVPS Tidak mungkin Evoboya adalah Pionku yang sangat kuat Tidak mungkin Dia dikalahkan Semudah itu Tetapi Itulah yang terjadi Yang Mulia Raja Dia dikalahkan Dan aku pun Melarikan diri Dasar lemah Kenapa kau melarikan diri Seharusnya Kau membantunya Tetapi Itu duel Yang Mulia Raja Sepertinya Sudah tidak ada pilihan lagi Kali ini Kita akan membantai Semua Evoboya itu Dan setelah itu Aku akan mengambil Kekuatan mereka Dan menjadikannya Milikku Kau benar Yang Mulia Raja Ini saatnya kita beraksi Jangan sampai Kita kalah Tentu saja Aku tidak akan tinggal Diam Baiklah Iblis Hijau Aku percayakan Kepadamu Pemimpinan pasukan Aku ingin kau Mencari lokasi Evo FFS Dan kalian berdua Bantu dia Baik Yang Mulia Raja Kami akan membantu Iblis Hijau Baik Yang Mulia Raja Saya akan cari lokasi Evo FFS Dan kami bertiga Akan mengalahkannya Ya Kalahkan dia Aku yakin Kalian bertiga Bisa mengalahkannya Dan satu lagi Tolong sampaikan padanya Kalau aku akan segera Membantai seluruh manusia Yang ada di Bermuda ini Aku akan mengerakkan Pasukan Rampek Yang telah mati Dan dengan begitu Masa kehancuran Bermuda Telah dekat Tidak ada lagi manusia Di bumi ini Yang hada Hanyalah Para Iblis Dan akulah Yang akan berkuasa Di sana Baik Yang Mulia Raja Kami berangkat Hati-hati Tampaknya Masa-masa kejayaanku Akan tiba Kalian semua Akan hancur Di tanganku Para pahlawan Suara apa itu Apakah Ada musuh yang menyerang Leon Tidak mungkin Jangan-jangan Para Iblis itu Leon Oh tidak Leon bebek saja Jangan-jangan Mereka ada di luar Sialan Aku terkecoh Tapi Dimana mereka Aku tidak melihatnya Apa yang kau cari Wahai anak muda Wah Ha 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 Kami kemari Ingin mengalahkanmu Sudah kuduga Itu kalian Para Iblis Apa mau kalian Turun kemari Ha Iblis dimari Kalau kami turun Jangan lari Ha Turun saja Ya Hajar dia Baiklah Rasakan ini Ha Aku duluan Oh tidak Saudaraku Ha Maju kalian Ya Ha Tidak akan mempan Kurang ajar kau Tingjuan super Ha Sisa kau sendirian Jangan nanggap reme diriku Rasakan itu Eits 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 Tidak kena Tidak kena Kurang ajar kau Ha Rasakan ini Kekuatan Hayato Tingjuan FFS Tidak sulit Melawan kalian Itu bukan apa-apa Aku pakai skin normal pun Bisa mengalahkan kalian Oh ya Beritahu aku Kenapa kalian menyerang Leon Kalian tahu kan Leon sedang sekarat Apakah Ini olah Raja kalian Jawab aku Hei kau Bangun Jawab aku Bangun Eh Baiklah Cepat katakan Apa tugas kalian Eh Raja kami Sengaja mengirim kami Untuk menyerangmu Hah Tetapi Kalian gagal bukan Kalian tidak mampu Menyerangku Hah Dan Raja kami berpesan Kalau pasukan rampek Akan segera dibangkitkan Untuk menghancurkan Bermuda Sudah tidak ada waktu Sebaiknya Kita kabur dari sini Hei tunggu dulu Apa maksudnya itu Hei Sialan Mereka kabur Apa maksudnya pasukan rampek Akan dibangkitkan Aku harus tanya kepada Moko Tentang hal ini Moko Moko Ada apa Hayato Kenapa terasa gesa Iya nih Ada apa Opoko Kau diserong Yah Benar sekali Para iblis itu Menyerang rumah sakit Yang ada Leon Jadi Apakah Leon bebek saja Apakah Leon terluka Kau tidak usah khawatir Moko Leon bebek saja Para iblis itu Telah aku kalahkan Jadi Leon tidak apa-apa Dia bebek saja Kambing Udah bikin orang khawatir Weh Hei Iya nih Kau membuat kau khawatir Hayato Maaf Hahaha Oh iya Apakah Kau sudah tahu Tentang info terbaru Hei Kau pasti ingin bilang Kalau pasukan rampek Telah dibangkitkan kan Lah Benar juga Apakah kau tahu soal itu Moko Tentu saja Aku mengetahui itu Raja iblis Ingin membangkitkan Semua pasukan rampek Bukan Yah Itulah menurut informasi Yang aku dengar Dari salah satu iblis Sebelum dia kabur Yah Itu benar Jadi Apakah Kita akan mengalahkan Pasukan rampek ini Tentu saja Kita akan menghentikan mereka Oh iya Oh iya Aku punya pertanyaan Kau kan Evo rampek Bagaimana para rampek itu Apakah kau pernah mengalahkan mereka Heh Tidak usah ditanya Semua rampek-rampek itu Telah aku kalahkan Karena aku adalah Raja di atas raja Para rampek Anjay Yah Itu benar Wih Eh eh Kau tidak usah khawatir Hayato Aku bukannya khawatir Hanya saja Aku rasa Rampek kali ini Tidak mungkin selemah waktu itu Mereka pasti sangatlah kuat Heh Kau serahkan saja padaku Hayato Jadi Apa rencanamu Moko Tentu saja Kita akan menyerang Markas Raja Iblis Apa Kita akan menyerang Markas Raja Iblis Yah Oleh sebab itu Persiapkan diri kalian Dan tunjukkan Senjata Evo kalian Baiklah Ini senjata Evo ku Hah Ini punya ku Aku berubah jadi biru aja lah Wah Sepertinya kau sudah mau ditempur Skyler Tapi aku Tidak bisa menggunakan Kekuatan ini terlalu lama Aku kan menggunakannya Untuk melawan Raja Iblis saja Baiklah Moko Kalau begitu Apa rencananya Baiklah Dengarkan Rencananya adalah Skyler Dan juga Zero Kalian pergi ke markas Raja Iblis Dan Hayato Kau ikut denganku Kita akan membantu Leon Untuk mengalahkan para rampek Yah Aku tidak kebahagiaan Melawan Raja Iblis Tidak Aku duluan Hei Tunggu aku Hah Baiklah Wah Kota Bermuda Sangat indah Sangat disayangkan Jika kota ini akan hancur Yah Begitulah Hah Akanku pastikan Kota Bermuda Akan bebek saja Hah Kau tak usah khawatir Hayato Aku dan Skyler Akan mengalahkan Raja Iblis Yah Itu benar Kau tidak usah khawatir Hayato Aku bukannya khawatir Aku percaya Kalian pasti bisa mengalahkan Raja Iblis Yah Karena Raja Iblis itu Bukanlah tandingan kami Hanya saja Aku terpaku Dan jatuh hati kepada kota Bermuda ini Kota ini benar-benar indah Dan penuh dengan kenangan Bukan begitu Moko Yah Kalau kau player old Kau pasti akan merindukan tempat-tempat ini Yah Itu benar Bukan begitu Siro Yah Begitulah He he Aku percayakan padamu Hayato Habisi para rampek itu Dan ingat Jangan sampai tersentuh Jika kau tersentuh Kau akan menjadi bagian dari mereka Hah Aku mengerti itu Hmm Baguslah Kupercayakan padamu Dan kami setelah mengalahkan Raja Iblis Kami akan membantumu Menghentikan para rampek itu Untuk menghancurkan Bermuda Kalian tenang saja Akanku jamin Bermuda akan aman Dan tetap seperti biasanya Tidak akan ada yang berubah di Bermuda ini Semuanya akan tetap sama saja Heh Kalau begitu Aku akan menyiapkan senjata yang cocok untukmu Tidak perlu repot-repot Siro Hmm Persiapan saja Untuk jaga-jaga Baiklah Moko Apakah ini sudah saatnya kita turun Sebentar lagi Hah Semoga kalian berhasil teman-teman Kau serahkan saja pada kami Hayato Ya Kami akan mengalahkan Raja Iblis Dengan sangat cepat Hmm Aku percaya pada kalian Ya Semoga kau berhasil juga Hayato Kami akan segera tiba Tunggu kami Baiklah Aku percaya pada kalian Kalau begitu Ayo Moko Kita jenguk Leon Skuih Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa Jangan lupa Jangan sampai tersentuh Oke Maaf Leon Kami tidak bisa mengajakmu Berperang sepertinya Apa maksudmu Hayato Kau meremehkanku Aku akan ikut perang Tapi Kondisi tubuh Sedang terluka Aku tidak lemah Aku tidak akan tinggal diam Aku juga ingin menjadi Bagian dari pahlawan bermuda Yang sesungguhnya Jika aku hanya reban disini Apakah aku pantas disebut Sebagai pahlawan Jika aku tidak bisa mengalahkan Para iblis itu Tapi Lihat kondisimu Leon Kau sedang terluka parah Luka aku ini Tidak sebanding Dengan hancurnya kota bermuda Jika aku tidak ikut berperang Tapi Leon Yang dikatakan Hayato itu benar Tubuhmu sedang terluka Tidak Moko Apapun yang terjadi Aku akan ikut tetap berperang Aku akan menghentikan Pasukan rampek itu Baiklah Jika itu pilihanmu Leon Aku tidak punya pilihan lain Untuk menghentikanmu Kita akan berjuang bersama-sama Menghentikan Pasukan rampek itu Ya Kau tidak usah mengkhawatirkanku Aku bebek saja Aku akan bertarung Dengan kekuatan penuh Berubah Evo Boya Wah Sepertinya Kau benar-benar sudah siap Aku tidak bisa meremehkanmu Leon Baiklah Ayo Kita hentikan Pasukan rampek itu Oh ya Ingat Jika kalian melawan Pasukan rampek itu Jangan sampai tersentuh Jika kalian tersentuh Kalian akan menjadi Pasukan rampek juga Aku tahu itu Moko Aku jamin Aku tidak akan tersentuh sedikitpun Baiklah Kalau begitu Aku percaya padamu Hayato Apakah Leon sudah mengetahui hal itu? Ha Tentu saja Leon pasti sudah mengetahui hal itu Ha Ha Tentu saja Tidak mungkin aku tidak mengetahuinya Menurut sinyal GPS Sepertinya Skylir dan Zero Telah sampai Di markas Raja Iblis Apa? Mereka telah sampai Ya Aku akan menyusul mereka Baiklah Jangan sungkan-sungkan Untuk memanggil kami Jika kalian memerlukan bantuan Ha Aku akan menggunakan Kekuatan terbaruku Untuk menghentikan Raja Iblis itu Kekuatan terbaru? Ya Ini adalah kekuatanku Aku yakin Dengan serum ini Aku bisa menghentikan Raja Iblis Baiklah Moko Semoga berhasil Semoga berhasil Teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Moko Baiklah Apakah kita akan beraksi? Ya Kita akan menghentikan pasukan Rampek Dan ingat Jangan sampai tersentuh Tenang saja Kau bisa mengandalkanku Baiklah Ayo kita beraksi Leon Kita habisi pasukan Rampek ini Heh Inilah yang aku tunggu-tunggu Ayo Let's go Nani Para pahlawan Matilah kau Tidak semudah itu Ferguson Rasakan ini Sialan Giliranku Rasakan ini Pendangan Rampek Tidak semudah itu Hebat juga kau Aku akan mengalahkan kalian berdua disini Rasakan ini Kekuatan AN94 Menghindar Kerja bagus Sialan Rasakan ini Rasakan ini Tidak umpan Kalian berdua Minggir Moko Moko Apa yang dilakukan wanita itu disini Hebat Sialan Aku tidak bisa bergerak Ini saatnya Maju Sekarang Hebat Hebat Kita berhasil Ya Kita berhasil Kerja bagus Moko Kau datang depan waktu Hah Syukurlah Akhirnya Raja Iblis telah dikalahkan Kau benar Raja Iblis telah dikalahkan Heh Bisa apa dia sekarang Kalian pikir Ini semua telah berakhir Apa Dia masih bisa bergerak Jaga jarak Huh Bersiaplah Kekuatan Pendu Tidak akan kubiarkan Wah Kerja bagus Siro Huh Untung saja Aku berhasil mengultinya Di titik terakhir Hah Oh iya Di mana Hayato Kita harus Kira membantu Hayato Ya Yang kau katakan Benar Moko Tunggu apa lagi Ayo kita pergi Ke tempat Hayato Ya Ayo kita pergi Sekarang juga Skui Baiklah Sebelum terlambat Kita harus mengalahkan Pasukan rampek itu Ya Yang kau katakan Benar Oke Let's go Woy Tunggu dulu Ada apa Teleport aja kali Oh iya Kan kita bisa teleport Saatnya beraksi Leon Kau benar Hayato Hati-hati Ada yang naik Sialan Baru juga mulai Rasakan ini Aku membantumu Dari bawah Baiklah Terima kasih Hayato Sama-sama Sepertinya Hal yang dikatakan Moko dan kawan-kawan Itu benar Ya Jika dia bisa menyentuhmu Kau akan berubah Menjadi bagian dari mereka Ya Contohnya orang-orang ini Mereka semua berubah Menjadi pasukan rampek Tapi Apakah kita harus Membunuh mereka Tidak Kita harus menghentikan mereka Buat saja mereka pingsan Dengan menembaki mereka Hmm Baiklah Hati-hati Mereka semakin banyak Oh oh Tampaknya Hanya kita berdua disini Yang menjadi manusia asli Aku juga tidak berpikir begitu Leon Hati-hati Di belakangmu Ya Terima kasih informasinya Hati-hati Ada yang naik juga Kau yang harus berhati-hati Leon Itu jatahku Kita tembaki bersama-sama Ya Dengan bersama-sama Kita akan menjadi semakin kuat Ya Kau benar Jangan lupakan kami Kami datang Wah Kalian datang tepat waktu Teman-teman Kami sudah bisa teleport Ya Oleh sebab itu Kami datang tepat waktu Wah Tidak kusangka Kalian sudah bisa menggunakan Jurus teleport Ya Apa gunanya pahlawan Ya Dan apa gunanya kekuatan Anjay Baguslah He he Sepertinya Kalian sudah berhasil mengalahkan Raja Iblis Ya Raja Iblis bukan tandingan kami He 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 Itu benar Baiklah Ini adalah misi terakhir kita Ayo Kalahkan semua rampek ini Kau serahkan padaku Hei Kalian sepertinya bersenang-senang di atas sana Kalau kau ingin naik Naik saja Leon Iya Leon Naik saja Di atas sini lebih aman Baiklah Aku akan menghabisi musuh-musuh yang ada di bawah ini Sebentar lagi Aku baru akan naik Ayo Leon Tembak di dari atas Lebih menyenangkan Ya Itu benar Hah Nanti dulu Aku akan bayuan dengan monster ini Hiya Rata Wah Kau hebat juga Leon Bisa menggunakan sabit Hah Itulah diriku Hati-hati Ada yang naik Wah Yang kau katakan benar Hei Jangan biarkan dia naik Sialan Sepertinya sudah ada yang berhasil naik satu ya Ya Itu benar Oh oh Tampaknya aku datang ke sini membawa sial Baiklah Sebaiknya kita turun Eh Yang kau katakan benar juga ya Toh Lebih baik kita turun Daripada kita semua di sini menjadi bagian dari rampek Ya Kau benar Kambing lah Baru juga datang Langsung turun Haha Maafkan kami Leon Tapi kau datangnya terlambat Ayo Turun semuanya Baiklah 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 Aku turun Hati-hati teman-teman Jangan sampai berubah Tidak akan semudah itu Kabur Sialan Mereka menjadi tambah banyak Ya Yang kau katakan benar Bagaimana ini Apakah Kita harus menyerah Tidak Jangan menyerah Kita satukan kekuatan Sebentar lagi Kita pastikan menang Melawan para rampek ini Ya Yang kau katakan benar juga Baiklah Aku bersamamu Kerja bagus saya Kerja bagus juga Skyler Oh Sepertinya Mereka bertambah banyak Hei Bantu aku Tenang-tenang Aku datang Sebaiknya kita cari Posisi tertinggi lagi Skyler Skoy Naik lagi ke atas Baiklah Cepat Naik duluan Aku sudah naik Oh Kau sepertinya jatuh lagi Kambing lah Aku akan mencuri Perhatian mereka Kau tembaki mereka Dari atas Baiklah Aku mau bantumu Dari bawah Hei Di depan sini masih banyak Di dalam terowongan Lebih banyak Kalian atas saja yang di dalam terowongan Biar kami yang mengatasi di luar Ya Itu benar Tidak bisa Kalian harus membantu kami Aku sedang membantu Terima kasih Hati-hati Di belakangmu Hayato Hah Benarkah Kau jaga aku Baiklah Mati kalian Hiya Sialan Sepertinya Rampek ini bisa menggunakan kekuatan Ya Dia bahkan memiliki kekuatan Seperti Hayato Oh ke 2 juta Sialan Bagaimana mungkin dia bisa memiliki itu Rasakan ini Ya Oh oh Aku dikejar Hati-hati Hayato Yo Hati-hati Di belakangmu Sialan Banyak sekali Kau pasti bisa Hayato Yo Kau pasti bisa Kalahkan mereka Hayato Yang di dalam gua Urusanku Baiklah Kuperserahkan padamu Leon Hah Kau bisa percayakan padaku Ini untuk menembus kekalahanku Padamu sebelumnya Terima kasih Leon Sama-sama Sialan Mereka tidak ada habisnya Yang kau katakan benar Semua bergantung padamu Hayato Kau harus beratakan dua itu Baiklah Maju sini kalian Awas Jangan sampai tersentuh Yah Aku mengerti Maafkan aku Di belakangmu Dia semakin dekat Wah Mereka semakin banyak Sialan Bagaimana bisa kami memenangkan pertarungan ini Jika mereka terus bertambah Kau pasti bisa Kau pasti bisa Iya Pancing mereka seperti itu terus Hayato Hah Baiklah Aku akan melakukan hal yang sama Sampai mereka semua kelelahan Hmm Sepertinya mereka tidak kelelahan Iya Mereka sepertinya Punya stamina yang tidak terbatas Sialan Bagaimana mungkin Ayo Sisa itu yang terakhir Hayato Ratakan Baiklah Tembakan FFS Rata Kerja bagus Kerja bagus Satu lagi Dalam gua Baiklah Win Win Yeay Yang mulia raja Yang mulia raja Yang mulia raja Sepertinya Yang mulia raja Tidak ada di tempatnya Apakah Yang mulia raja Telah di kalahkan Bisa jadi Bisa jadi Yang mulia raja Telah di kalahkan Tidak mungkin Tidak mungkin Yang mulia raja Telah di kalahkan Iya Itu benar Tapi Dia sudah tidak ada disini Sepertinya Dia sudah di kalahkan Jaga ucapanmu Iblis hijau Raja Tidak mungkin di kalahkan Iya Itu benar Lalu Dimana yang mulia raja Jika dia tidak di kalahkan Kau benar juga Tapi Apa yang harus kita lakukan Jika kita tidak memiliki Raja Kita harus memilih Raja baru yang pasti Siapa yang cocok menjadi raja Kita semua tidak sehebat Seperti yang mulia raja Aku bisa menjadi Raja kalian Apa Eh Apa maksudmu Heh Aku bisa menjadi raja Tidak Aku tidak terima itu Sebaiknya Kau bertarung denganku Jika kau menang Baru kau boleh menjadi raja Oh Kau menantangku Majulah Heh Akan kukalahkan kau Dengan sekali serangan Oh Baiklah Hiya Ha Tendangan Api Wah Jurus kalian sama Rasakan ini Hiya Wah Kau menyerang duluan Ha Akulah yang cocok menjadi raja Wah Ah Ah Bagaimana Hiblis Hijau Apakah kau terima Jika tidak Ayo kita bertarung Aku sih yes Aku tidak perlu bertarung Aku mengakuimu sebagai raja Hei Mau kemana kau Eh Aku mau kabur sajalah Tidak Kau harus bersamaku Kau harus menjadi bawahanku Tapi Aku akan jatuh Badah Jadi Apa yang harus kita lakukan Yang mulia raja Oh iya Kau benar juga Iblis Hijau Hari ini Aku adalah Pemimpin kalian Salam hormat saya Yang mulia raja Ya Kau harus hormat begitu Kepadaku Salam hormat yang mulia raja Suara saya jadi berubah Hah Itu pasti karena kau jatuh Jadi Pita suaramu tergeser Maafkan saya Yang mulia raja Tidak masalah Akhirnya Aku menjadi raja Di tempat ini Oh iya Ingat pesan yang mulia raja Jika kita ingin bertambah kuat Kita harus membasmi Para manusia di Bermuda Kalau perlu Kita membunuh semuanya Ya Kau benar Kau benar yang mulia raja Dengan begitu Kekuatanku akan bangkit Wah Kalau begitu Tunggu apa lagi Lakukan tugas kalian Oh Baik yang mulia raja Kami akan pergi ke Bermuda Dan membunuh Para manusia disana Ya Dengan begitu Aku akan bertambah kuat Dengan setiap korban Yang kalian bunuh Baik yang mulia raja Dimengerti Ayo Kita berangkat Sekoi Kami pergi dulu Yang mulia raja Salam hormat kami Yang mulia raja Ya Pergilah Hah Rasanya damai sekarang ya Moko Ya Kau benar Baiklah Kita sudah sampai Kau tidak mau mampir terlebih dahulu Ayolah Hmm Baiklah Ya sudah Ayo masuk Hai Moko Hai Hayato Hai Ayah Wih Masuk 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 Moko Tidak buru-buru kan Tidak om Nah Yuk masuk Ayo masuk 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 Hai ibu Lihat Siapa yang aku bawa Wah Kau membawa Moko Hai Moko Hai Tante Apa kabarmu Moko Sehat Tante Tante bagaimana Tante juga sehat Oh iya ibu Apakah Tidak ada serapan Aku lapar nih Oh ibumu baru saja selesai masak tadi Sana sayang Ambil Tunggu sebentar ya Ibu ambilkan Baik ibu Tidak usah repot Tante Sudah Tidak apa-apa Lagi pula Masakan dimasak Untuk dimakan bukan Iya itu benar Kau tidak usah Malu-malu Moko Iya Yang dikatakan ayahku Benar Moko Kau tidak usah Malu-malu Iya kan Yaudah Dimakan Moko Iya Moko Silahkan menikmati Baiklah Bagaimana Wah Enak sekali Ya iyalah Masakan ibuku Tidak pernah kalah Iya itu benar Lagi pula Sepertinya Hayato Butuh seorang istri Untuk masak Eh Apa yang ayah katakan Ayahku cuma bercanda Moko Moko mau gak Jadi istrinya Hayato Jangan terlalu Tuduh poin Sayang Alah Hayato juga suka kan Sama Moko Ayah Hentikan Sebaiknya Aku pulang dulu deh Om Tante Hayato Oh Kau mau langsung pulang Moko Ah Semua ini gara-gara Ayah Kok gara-gara Ayah Ya Moko malu Ayah Maafin Om ya Moko Ya sudah Kalau kau mau pulang Moko Hati-hati ya Baiklah Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Untuk makanannya Iya Sama-sama Dadah Hmm Moko itu wanita yang baik Hayato Iya sayang Apa kau tidak mau menikah Ayah Ibu Aku tidak mau membahas itu Hmm Jadi Bagaimana petualanganmu Menjadi pahlawan Apakah Menyenangkan Ya nak Apakah Semua musuh telah dikalahkan Ya Semua musuh telah dikalahkan Termasuk Raja Iblis Benarkah Benarkah itu Ya Sekarang kita bisa hidup Aman dan damai Karena Raja Iblis telah dikalahkan Dan Aku bisa istirahat sekarang Aku istirahat dulu ya Ayah Ibu Baiklah nak Istirahat yang panjang ya Hah Akhirnya Sudah tidak ada Iblis lagi Aku sangat senang 22 Desember Oh iya Ini kan hari Ibu Aku harus memberi kejutan kepada Ibu Apakah Ibu sudah bangun Mari kita lihat Sepertinya belum Surprise Selamat hari Ibu Hah Hayato Apa yang kau lakukan Selamat hari Ibu Ayah Hari ini adalah hari Ibu Wah Kau mengagetkan Ibu saja Hayato Ayo Ibu Hayato buatkan sesuatu untuk Ibu Benarkah Ya Kemarilah Ah males lah Ayah males turun Ayah gak disurprisin waktu hari Ayah Ya Kan filmnya belum muncul Ayah Hmm Ngambek ceritanya Ini Ibu Masakan spesial dari Hayato Wah Keliatannya lezat Ya Ayah boleh minta ya Iya Iya boleh Hei Baik banget Ayo hidangkan dong Ini dia Ayah Ibu Selamat menikmati Selamat hari Ibu Terima kasih sayang Kau benar-benar Anak kesayangan Ibu Iya Ibu Aku juga menyayangi Ibu Eh Lihat Ada yang datang tuh Siapa Ayah Hai semuanya Selamat pagi Moko Eh Apa yang kau lakukan disini Moko Tidak ada Aku hanya ingin mengucapkan selamat hari Ibu kepada Ibumu Ah Terima kasih Kau baik sekali Terima kasih Moko Kau benar-benar baik Oh iya Ayah Ibu Bagaimana Jika kita liburan Liburan lagi nak Ya Karena sudah aman dan damai Sebaiknya kita liburan Ibu sukanya ngapain Ibu sukanya berburu Ayah sukanya melihat pemandangan Hmm Kalau begitu Kita akan naik airship Hehehe Soalnya Bisa berburu Dan juga Melihat pemandangan Oh Tapi kita sedang tidak punya uang nak Tenang ayah Kan ada Moko Hmm Kau benar juga Moko Kita akan naik airship Yap Bagaimana ayah Ibu Kalian suka Wah Ayah sangat menyukai pemandangan ini nak Dan ibu sangat suka Berburu-burung di atas ini Wah Dunia kita ini sangat indah Kita harus menjaganya Tidak boleh merusaknya Ya Yang ayah katakan benar Oh iya ayah Jangan terlalu dekat di situ Nanti ayah jatuh Hmm Ayah tidak mungkin jatuh nak Ayah ini sudah ahli Aku hanya ingin memperingatkan ayah Takutnya Ayah lupa Huh Ayah tahu kali langkah kakek ayah itu pendek Nggak panjang Kalau panjang kan Pasti jatuh ayah Ya 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 Hah Udah tua dibilangin tuh kan Ayah Ayah tuh Selamatkan ayahmu Baik ibu Ibu tunggu di sini ya Ibu jangan kemana-mana Baiklah Tunggu aku ayah 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 di mana Sinar apa itu Sinar apa itu Apa jangan-jangan Ayah minta pertolongan Dengan memberi sinyal Tunggu aku ayah Aku datang Apakah ibu akan bebek saja Di atas airship sana Sepertinya ibu akan bebek saja Tunggu aku Aku datang ayah Tunggu dulu Sinar itu sempat hilang Dan muncul lagi Berarti Itu bukan ayah Itu iblis Sialan Aku harus berubah Hah Sepertinya Anakmu telah datang Pak tua Jangan bergerak Info FFS Apa maumu iblis Mauku adalah Membunuhmu Aku ingin membalas Kekalahanku Padamu sebelumnya Jika kau berani Maju Aku tidak akan Segan-segan Untuk menembak Ayahmu Sialan kau Dasar pengecut Hah Jika kau berani Mengatakan itu lagi Aku benar-benar Akan menembak Tong merah itu Dan membuat Ayahmu Tenang di alam bakas sana Jangan dengarkan dia Hayato Lawan saja Ayah tidak takut mati Wah Sungguh dramatis Hahaha Kita lihat Apa pilihanmu Hayato Hah Sudah pasti Aku akan mengalahkanmu Sebelum kau melakukan Niat jahatmu Benarkah Kalau begitu Majulah Hiya Bukankah Raja Kalin Telah kami kalahkan Hah Itu bukan urusanmu Rasakan ini Sialan kau Uuh Oh yutu Hah Ah Kau tidak bisa Berbuat apa-apa Hah 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 Ya Nani Apa itu Matilah kau Hiya Dia menghilang Hayato Ayah Tidak Suamiku Maafkan Hayato Ibu Semua ini salah Hayato Hayato tidak bisa menjaga Ayah Tidak sayang Sepenuhnya ini bukan Salahmu Tidak ibu Ini salah Hayato Hayato tidak pantas disebut Pahlawan Hayato tidak bisa Menyelamatkan Ayah Hayato Tante Moko Apa yang kau lakukan Di sini Aku mendengar Ayahmu sedang diserang Oleh iblis Apakah itu benar Iya Itu benar Dan aku gagal Melindungi ayah Aku tidak pantas disebut Pahlawan Moko Ambil saja Kekuatanku Tidak Hayato Kau sudah berusaha Semaksimal mungkin Ini semua bukan salahmu Kenapa iblis itu masih ada Moko Bukankah kalian telah mengalahkan Raja mereka Mungkin mereka sudah memiliki Raja baru Oh iya Ada apa dengan matamu Hayato Ini Ini aku dapatkan Saat aku melawan Iblis itu Dan aku kesal Karena dia telah melukai Ayah Lalu kemudian Emosiku meningkat Dan berubahlah Aku menjadi FFS Oren Dan oleh sebab itu Mungkin mataku Berubah menjadi Warna ini Sepertinya Kekuatanmu telah meningkat Hayato Semua ini berkat ayah Tapi aku gagal Menyelamatkan ayah Ini semua bukan Salahmu nak Iya Hayato Ini semua bukan Salahmu Aku akan pergi Melawan iblis itu Tidak Kau tidak boleh pergi Sendirian Aku harus memanggil Para Evo yang lain Tidak perlu Aku akan menghadapi Iblis itu sendirian Aku akan menebus Kesalahanku Terhadap ayah Aku akan membantai Mereka semua sendirian Terlalu berbahaya Hayato Kita tidak tahu Siapa raja mereka yang baru Aku tidak peduli Dengan kekuatanku ini Aku pasti bisa Mengalahkan mereka Aku ingin membalas Kekalan mereka Izinkan aku pergi Ibu Tolong jaga ayah Yang dikatakan Moko benar nak Maafkan aku ibu Aku harus pergi Hayato Tunggu Hayato Ayo bunuh semuanya Ya Biar yang mulai raja Bangga kepada kita Ya Itu benar Habisi dia Kekuatan yang mulia raja Pasti bertambah Dengan ini semua Salam hormat kami Yang mulia raja Salam hormat kami Yang mulia raja Baiklah Katakan Sepertinya Kalian telah berhasil Membunuh beberapa orang Di bermuda Apakah Itu benar Ya Itu benar Yang mulia raja Itu sangat benar Yang mulia raja Bagaimana Yang mulia raja Apa yang kau rasakan Tentu saja Aku bertambah kuat Sepertinya Kekuatan ku telah lahir Di dalam tubuhku Wah Aku penasaran Kekuatan yang mulia raja Apa ya Apakah Kekuatan yang mulia raja Adalah kopi paste juga Sepertinya Aku harus mencoba hal itu Wah Kalau itu benar Yang mulia raja Benar-benar hebat Wah Aku ingin mencobanya Jika ada pahlawan Yang datang kesini Aku ingin mengkopi paste Kekuatannya Dengan begitu Aku bisa menjadi Yang terkuat Dan tak terkalahkan Wah Kau pasti yang terkuat Yang mulia raja Ya Karena kau adalah Pemimpin kami Ya Aku ucapkan terima kasih Kepada kalian berdua Karena telah melakukan Perintah yang aku berikan Dan dengan begitu Aku sudah bertambah kuat sekarang Aku pantas menjadi Raja Iblis Wah Benarkah yang kau katakan Nani, EFU FFS Oh oh, bagaimana ini? Rasakan ini Sialan, bagaimana mungkin dia bisa kesini Hei kau, Iblis Hijau, tunggu apa lagi? Bantu temanmu Oh, baik yang mulai raja, aku akan membantunya Sialan, bagaimana bisa dia menemukan markas ini Oh iya, aku lupa Sebelumnya mereka telah mengalahkan Raja Iblis sebelumnya Jadi mereka bisa mengetahui lokasi ini Rasakan ini Tampaknya sudah tidak ada pilihan Aku akan maju mengalahkanmu Kekuatan, Naga Biru Ternyata kau adalah raja yang baru Iya, terima kasih telah menyentuhku Aku bisa berubah menjadi wujudmu Apa? Berubah Nani, bagaimana mungkin? Hah, ini adalah kekuatanku sebagai Raja Iblis yang baru Wah, ah, ah, ah Sialan, itu curang namanya Hah, jika tidak begini, aku tidak pantas disebut sebagai Raja Iblis yang baru Hah, walaupun kau berubah menjadi diriku Tapi kenapa? Punyamu lebih terang Iya, karena aku adalah yang asli Dan kau adalah yang palsu Hah, bukan berarti punya ku gelap, aku palsu Bangun semuanya Kita kalahkan dia bersama-sama Baik, Yang Mulia Raja Baik, Yang Mulia Raja Nani, kau bisa membangkitkan mereka Iya, karena itu adalah kekuatanku Wah, ah, ah, ah Huh, huh, huh Ha, ha, ha Ayo kita habisi Pahlawan bermuda satu ini Baik, Yang Mulia Raja Biar aku maju duluan, Yang Mulia Raja Baiklah, habisi dia Majulah sini Tinjuan FFS Hiyaa Nani, Iblis Umu, maju Buik, Yang Mulia Raja Hah, rasakan ini Tinjuan FFS Tampaknya tidak ada pilihan Aku akan maju sendirian lagi Hah, sepertinya memang begitu Sebaiknya kau menyerah sebelum aku menghabisimu Yakin, Dek Hiyaa Hah, cepat sekali Hah, ha, ha Kekuatanku bertambah dua kali lipat Karena aku mengkopi pasti kekuatanku Sialan Rasakan ini Hiyaa Apa itu Wah, ah, ah, ah Bagaimana Kau adalah FFS palsu, bukan Hah, ha, ha Akulah yang asli Tutup mulutmu Oh iya Bagaimana kabar orang tuamu Sialan Ternyata kau merencanakan itu semua Hiyaa Tidak bisa dimaafkan Hiyaa Nani, aku tidak mau tahu hal itu Kesabaranku sudah habis Aku akan membunuhmu sekarang juga Nani Hiyaa Hiyaa Kau pikir dengan seranganmu itu Kau bisa mengarahkanku Akabiru Hiyaa Mati kau Aku berhasil Semua ini aku lakukan Untuk pembalasan perbuatan kalian Terhadap ayahku Aku Aku berhasil Ayah Aku harus memberitahu Moko Semua iblis setelah aku kalahkan Mimpi Cuma mimpi Astaga Apa yang terjadi padaku Oh iya Ayah Ibu Ayah Ibu Kalian bebek saja Ada apa Yotuh Ada apa sayang Tidak Tidak apa-apa Ayah dan ibu ada di rumah Berarti Yang tadi barusan Benaran cuma mimpi Tidak-tidak Aku harus memeriksa mataku Mataku Berubah Aku akan mencobanya Nani Siapa itu Oh oh Sepertinya Dia datang lagi Ha 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 Siapa yang kalian maksud Datang lagi Ini pertama kali Aku datang ke sini Ha Kau pikir Kami akan percaya Dengan ucapanmu Setelah kau mengalahkan Raja kami Raja kalian kalah Ha 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 Berarti Raja kalian itu lemah Dia tidaklah kuat Hei Jaga ucapanmu Ha Kalau memang Raja kalian itu kuat Dia pasti tidak akan kalah Bukan Tetapi Aku bukanlah orang yang pernah Mengalahkan Raja kalian Ha 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 Aku adalah Calon Raja baru kalian Ha Memangnya Kau siapa Ingin menjadi Raja kami Jika kalian melawanku Aku akan membunuh Kalian semua Ha 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 Membunuh kami semua Coba saja Lawan kami Ha 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 Ayo kita lawan dia Bersama-sama Ya Skoy Ayo kita lawan dia Bersama-sama Oh Mau keroyokan ya Boleh Boleh Aku bisa saja Menghabisi kalian bertiga Ha 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 Banyak omong kau Coba Keluarkan kekuatanmu Ha 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 Baru pakai double factor Sudah kalah Bagaimana jika aku Menggunakan kekuatan penuh Ha ha Untuk kali ini Kuampuni kalian Karena aku butuh Bawahan Dan kalian Jika berani melawanku Aku tirukan segan-segan Untuk membunuh kalian Secara permanen Dan mulai sekarang Hormati aku Sebagai Raja baru kalian Ha 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 Yang mulia Raja Ha 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 Ada apa Katakan Eh Kau bilang Kau bukanlah orang yang pernah mengalahkan Raja kami Bukan Ya Itu benar Memangnya ada apa Jika kau memang bukan orang yang pernah mengalahkan Raja kami Berarti Kau adalah kembarannya Apakah kau bisa mengalahkan orang yang pernah mengalahkan Raja kami Aku Mengalahkan orang yang pernah mengalahkan Raja kalian Heh Sudah pasti bisa Di mana lokasinya Eh Kalau tidak salah Lokasinya ada di Sentosa Dan dia mirip sekali denganmu Heh Aku akan pergi ke Sentosa Dan aku akan membuktikan ucapan kalian Dan aku akan mengalahkan orang itu Siap yang mulia Raja Kalau begitu Kalian Jaga tempat ini Heh Ha 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 Karena aku akan pergi Baik yang mulia Raja Baik yang mulia Raja Kalau begitu Aku pergi terlebih dahulu Ha 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 Wah Mirip sekali Kau benar Kau benar Iya kah Mirip kah Iya yang mulia Raja 100% mirip Benar-benar mirip Heh Kalian tenang saja Aku akan mengalahkan semua musuh-musuh kita Sehingga Kitalah yang berkuasa Siap yang mulia Raja Siap yang mulia Raja Ha 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 Baiklah Aku pergi terlebih dahulu Baiklah kalau begitu Aku harus segera menemui Moko Aku harus memberitahunya Soal mata kuningku ini Ayah Ibu Kalian dimana Ada apa ayah tuh Kenapa gak tergesa-gesa Iya nak Ada apa Hai ayah Ibu Apakah kalian merasa Ada hal yang aneh pada diriku Ada apa Apa yang aneh dengan dirimu Tidakkah kalian lihat Bola mataku berubah Yang sebelumnya berwarna biru Sekarang berubah menjadi warna kuning emas Wah Itu mata yang indah nak Iya sayang Itu adalah mata yang indah Aku tahu itu Tetapi Ini bukanlah sesuatu yang wajar ayah Jadi Apakah kau akan pergi menemui Moko Iya ayah Aku akan pergi menemui Moko Aku ingin menceritakan Soal mataku ini Baiklah nak Semoga saja Itu adalah berita yang bagus Iya bu Aku berharap juga begitu Ini adalah berita yang bagus Aku harap Mata kuningku ini Tidak membawa bahaya Hmm Kerja bagus Soalnya Sebelum aku mendapatkan mata kuning ini Aku mengalami mimpi yang aneh Mimpi Mimpi basah kah Bukan ayah Tapi Mimpi yang sangat aneh Aku merasa Aku melawan diriku sendiri Melawan dirimu sendiri? Ya Hmm Tampaknya itu mimpi yang aneh nak Oleh sebab itu Aku harus segera menemui Moko Hmm Jangan lupa Bawa makanan ya Kalau gak bawa gimana? Tak tutup kamu ya Bercanda ayah Hahaha Baiklah Aku sudah tidak punya banyak waktu Aku harus segera pergi menemui Moko Aku pergi dulu Baiklah Hati-hati nak Hati-hati sayang Hah Jadi itu Orang yang mirip denganku Kalau tidak salah Namanya Hayato Informasi yang bagus Baiklah Saatnya Aku beraksi Hai ayah Hai ibu Loh Tayo Kau udah balik lagi? Udah menemui Moko nak Eh Tidak jadi ayah Sepertinya Aku tidak enak badan Tidak enak badan? Hmm Mungkinkah Itu efek Loh Matamu Kenapa sudah sembuh? Hahaha Oleh sebab itu Aku rasa Itu bukanlah masalah Hal yang besar ayah Buktinya Mata kuningku sudah hilang Hmm Mungkin Itu efek kecapean saja Ya ayah Aku rasa juga begitu Hehehe Yaudah nih Sarapan dulu Kamu bangun tidur Belum sarapan loh Oh Iya ibu Terima kasih Hmm Perasaan tadi aku bangun awal Gak dimasakin deh sayang Hiliran hayato aja Langsung dimasakin Hahaha Ayah yang sabar Oh iya nak Yaudah sana Istirahat Iya hayato Sebaiknya kau istirahat Jika memang Kau tidak enak badan Baiklah ayah Ibu Aku akan istirahat Aku akan kembali ke kamarku Hmm Baiklah Selamat istirahat nak Selamat istirahat sayang Hmm Kasian anak kita ya bu Iya ya Kamu benar Hmm Tapi Dia adalah pahlawan bermuda Dia selalu melindungi bermuda ini Hehehe Aku bangga padanya Aku juga Moko Moko Yee yee banyak du Eh Hayato Ada apa hayato Ada apa hayato Moko Sesuatu telah terjadi Apa yang terjadi Bukankah semuanya bebek saja Tidak kawan Tidak bebek saja Memangnya ada apa hayato Aku mengalami sebuah mimpi yang buruk Mimpi buruk Ya Aku rasa Raja Iblis telah kembali Dan Di dalam mimpiku Aku melawan varian diriku sendiri Aku melawan kembaranku Melawan kembaranmu Ya Itu benar Di dalam mimpiku Aku bisa berubah menjadi FFOS kuning Atau FFOS oran Kemudian Aku melawan FFOS biru Hmm Sepertinya Itu cuma mimpi hayato Tidak mungkin kenyataan Tapi aku merasa Itu sangat nyata Itu bukanlah mimpi biasa Buktinya Warna mataku berubah Menjadi warna oran Alias kuning kemasan Betul juga Aku merasa Ini semua adalah pertanda Kalau Raja Iblis telah kembali Dan dia telah menyiapkan pasukannya Untuk menyerang bermuda kembali Dan ini Tidak bisa dibiarkan Kita harus menghentikannya Hah Kalaupun memang Raja Iblis telah kembali Tapi kan Kau sendiri yang sudah membunuhnya Ya Aku tahu itu He he Jadi kau tidak usah khawatir hayato Ya Yang dikatakan Skylir benar hayato Tidak Aku ingin memastikannya sendiri Sebaiknya Kita kembali ke markas para iblis itu Apakah Kau mau ikut denganku Siro Hmm Baiklah Aku sebenarnya juga penasaran Aku akan ikut denganmu Hayato Baiklah Kerja bagus Eh Aku tunggu disini sajalah Hmm Jika memang ada iblis disana Aku akan mengalahkannya Bagaimana denganmu Skyler Apakah kau akan ikut Sepertinya Aku tidak akan ikut Aku akan menjaga tempat ini Aku takut Para iblis itu akan menyerang tempat ini Hmm Baiklah kalau begitu Moko Apakah kau akan ikut Hmm Baiklah aku akan ikut Yes Kalau begitu Mohon bantuanmu Aku ingin Kau dan Siro Membukakan jalan Supaya aku bisa kembali Ke markas para iblis itu Hmm Serahkan padaku teman Aku akan meratakan semua itu Benarkan Moko Ya Dan aku juga akan membawa beberapa tentara Baiklah kalau begitu Waktu kita tidak banyak Sebaiknya Kita harus langsung memeriksa tempat itu Hmm Baiklah Tunggu apa lagi Ayo berangkat Baiklah Ayo Moko Baiklah Skui Semoga berhasil teman-teman Let's go Baiklah semuanya Ayo kita bukakan jalan Untuk Hayato Siap Huh Berhati-hatilah Siro Huh Serahkan padaku Moko Apakah kau lupa Aku adalah pahlawan legend Aku adalah Evo Kobra Rasakan ini Hiya Huh Tumbang satu Wah Kerja bagus Evo Kobra Huh Kau tidak perlu sungkan-sungkan Seperti itu Baiklah Masih ada beberapa lagi Biar aku yang mengalahkannya Haha Maafkan kami Moko Kami harus melindungimu Isikan aku mendapatkan kill Please Maaf Moko Wanita tidak perlu Bekerja keras Biar kami para pria sejati Yang bekerja keras Ya itu benar Oh so sweetnya Ups Maafkan aku Haa Rata Kerja bagus Hah Kerja bagus Siro dan para teman-teman Hah Sudah kuduga Ternyata Masih ada iblis disini Hah Tampaknya Kau sudah menyadarinya Evo FVVS Hah Apakah Kalian memiliki Raja baru Tentu saja Yang pasti Lebih kuat Daripada dirimu Haa Hah Kau pikir Aku akan takut Hm Jika kau ingin tahu Informasi lebih lanjut Kalahkan aku Jika kau memang bisa Hah Dengan senang hati Aku akan mengalahkanmu Aku tidak akan ragu Hm Hah Majulah Kalau begitu Baiklah Kalau begitu Terimalah ini Kekuatan Naga Merah Hah Padahal Aku belum menembakkannya Hah Tetapi kau sudah K.O Sekarang Beritahu aku Dimana rajamu yang baru Cepat Rajaku yang baru Dia pergi ke rumahmu Di Sentosa Apa Iya Dia sangat mirip Denganmu Dan kekuatannya pun sama Tidak mungkin Kau bilang dia ke rumahku Iya Sialan Aku salah tempat Seharusnya aku tidak boleh pergi dari rumah Hm Kau sudah kembali Hayato Teman-teman Ini gawat Ini benar-benar darurat Apanya yang darurat Iya nih Ada apa Hayato Raja mereka Raja mereka pergi ke rumahku Dia tidak ada di sini Apa Ya Oleh sebab itu Aku harus segera kembali ke rumahku Dan kau Kau beritahu Moko Aku akan segera kembali Aku akan mengalahkan raja mereka yang terbaru Hm Baiklah Semoga berhasil Hayato Ya Kalian Amankan saja situasi di sini terlebih dahulu Aku akan segera kembali Hm Baiklah Eh Baiklah Hayato Berhati-hatilah Ya Siapa tahu Raja terbaru mereka sangat kuat Kalian tidak usah khawatir Dengan kekuatan baruku ini Alias FFS Orang kuning emas ini Aku akan mengalahkannya Hm Aku percaya padamu Hayato Semoga berhasil Terima kasih Siro Aku pergi dulu Aku berhasil Ha 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 Baiklah Saatnya membuat kekacauan Ha Suara apa itu Hayato Bukan suara apa-apa Ya Hm Ada-ada saja Baiklah Cepat turun ke sini Ada apa Iya nak Ada apa Kenapa suaranya keras sekali Hah Kalian pikir Aku adalah anak kalian Apa maksudmu Hayato Apakah kau sudah gila Hah Aku akan membunuh kalian semua di sini Huh Tayo Sadarlah Hayato Sadarlah nak Hah Matilah kalian Ayah Ibu Sialan kau Sudah kuduga Kau memang ada di sini Hah Tampaknya Kau datang terlambat Hayato Aku tidak akan memaafkanmu Aku akan membunuhmu di sini Kejar aku Hei Sialan kau Berhenti Huh Mari kita lihat Apakah kau juga punya kekuatan naga Hah Coba saja Kejar aku kalau bisa Hayato Hah Kau pikir aku tidak bisa mengejarmu Naga emasku jauh lebih kuat daripada nagamu Heh Boleh juga Sialan Gimana kau Rasakan ini Hah Sialan Ternyata kekuatan nagamu jauh lebih besar Hah Sudah aku katakan Baiklah Ivo FFPS Coba Kejar aku kali ini Hah Dengan senang hati Aku akan memakanmu Hah Memakanku Terlalu berlebihan Hah Rasakan ini Gigit ekornya Hmm Tidak semudah itu Kau mengigit ekor nagaku Sialan Rasakan ini Hah Heh Kejar aku kalau bisa Sialan Berhenti Hah Ayo Ikuti aku terus FFPS Sialan kau Mau lari kemana lagi kau Dasar pengecut Baiklah Sudah cukup Berlari-larinya Sekarang Ayo Hadapi aku Hah Dengan senang hati Aku akan mengalahkanmu disini Mengalahkanku Hah Hah Yang benar saja Hah Siapa kau sebenarnya Kenapa kau sangat mirip denganku Hah Kalau begitu Kalahkan aku terlebih dahulu Barulah Aku akan memberitahumu Siapa aku sebenarnya Kau punya emot 2 juta enggak Hah Kau menantangku Ya Hah Siapa takut Aku juga punya keeles Hah Wah Boleh juga Hah Kau pikir kau doang yang punya Hah Boleh 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 Bagaimana dengan ini Kau pasti tidak punya Dan aku akan membunuhmu dengan ini Hah Kau pikir Aku tidak punya emot itu Hah Gak usah banyak bacot Cepat keluarkan Baiklah Bersiaplah Menerima seranganku Hah Hah Boleh Boleh Hah Tidak usah banyak bacot lagi Tidak ada waktu untuk berbicara Matilah kau Sekuilah Hiya 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 Berhenti Moko Siapa wanita ini Mengganggu saja Hentikan Ini pertarungan Bisa menghancurkan bermuda Apa maksudmu Moko Biarkan aku mengalahkan orang itu terlebih dahulu Maafkan aku EVWVS Kau harus mengikuti Apa perkataan Moko Ini benar-benar bahaya Jika kalian melanjutkan pertarungan ini, maka pulau ini akan hancur Aku tidak peduli, jika bermuda ini hancur, itu bukan urusanku Oleh sebab itu, aku ingin kau mengerti, Hayato Jika musuhmu menginginkan bermuda hancur, apakah kau ingin bermuda hancur juga? Tentu saja tidak, keluarga ku tinggal di sini Dan dia, dia telah melukai kedua orang tuaku Kau tenang saja, kedua orang tuamu bebek saja Aku telah merawatnya, mereka masih hidup Benarkah? Ya, bersyukurlah Sialan, kalau begitu, biarkan aku mengajar orang itu Sebelum itu, aku punya pertanyaan untukmu, siapa kau sebenarnya? Ya, jawab kami, siapa kau sebenarnya? Lawak, kau belum mengalahkanku dan ingin tahu siapa aku sebenarnya Kalau begitu, izinkan aku, Moko, aku ingin mengajarnya, biar dia bisa menjawab pertanyaan kita Jangan, jangan diteruskan pertarungan ini Ini bisa berdampak buruk bagi bermuda Sebaiknya, kau cepat periksa kedua orang tuamu Sepertinya, mereka mencemaskanmu Dan kau harus menjelaskan kepada mereka, kenapa kau menyerang mereka Baiklah, tapi sebelum itu, aku ingin menginterogasi orang ini terlebih dahulu Baiklah Hei, cepat beritahu kami, siapa kau sebenarnya? Baiklah, baiklah, berisik sekali Nani, Raja Iblis Apa? Raja Iblis? Kau pikir kau sudah mengalahkanku, Hayato Aku masih tetap bisa hidup dengan kekuatan baruku ini Sialan, pantas saja kau mengkopi kekuatanku Aku tidak bisa tinggal diam, aku akan mengalahkanmu di sini Mengalahkanku? Mungkin lain waktu saja, Hayato Bye Hei, berhenti kau Sialan, dia kabur lagi Sudah, tidak ada waktu untuk mengejarnya Sebaiknya, kita kembali ke Sentosa Kita periksa kedua orang tuamu, Hayato Yang kau katakan benar, Moko Baiklah, ayo kita kembali Ayah, ibu Dimana mereka, Moko? Orang tuamu sudah aku letakkan di kamar mereka Baiklah, ayah Ibu Tidak, apa yang telah terjadi? Ibu Aku sebagai pahlawan merasa gagal Aku tidak bisa melindungi kedua orang tuaku sendiri Maafkan aku, ibu Aku harap ibu segera sembuh Ini semua bukan salahmu, Hayato Semuanya karena Raja Iblis itu Andai saja tidak mengkopi diriku Pasti kedua orang tuaku tidak tertipu Ayah Yang penting, kedua orang tuamu masih hidup Ayah, maafkan aku Aku janji Lain kali, aku tidak akan datang terlambat lagi Kau Aku akan mencari iblis itu Dan akan ku pastikan Aku akan mengalahkannya kali ini Semoga berhasil Aku mau main pelisian Aku berhasil Aku akan mencari iblis yang memer grease